Kelas online begini salah satu Bagaimana kita memastikan Para peserta kemudian masih bersama kita Oke Bapak Ibu semua Kalau memungkinkan Silahkan kemudian dibuka videonya Baik Bapak Ibu semua Perkenalkan Bapak Ibu Saya mandu Bapak Ibu semua Yang akan menampingi Bapak Ibu semua Selama 1,5 jam ke depan Selama 1,5 jam ke depan Untuk kemudian belajar bareng Dengan salah satu master trainer kami Tentang Oke Di Surabaya ini kondisi lagi Ini ya Kondisi lagi cuaca juga luar biasa Sehingga kemudian Sinyalnya seperti lagunya Bukan bintang biasa gitu Tapi insya Allah Tetap kita tetap semangat semua Baik Bapak Ibu semua Pak Ibu izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua Pak Ibu boleh kemudian Apa namanya Di chat gitu ya Bapak Ibu semua Bagaimana kabar Anda hari ini Pak Ibu mungkin boleh di chat Mungkin Pak Ibu Wah ya Kalau misalkan Saya Apa namanya Nanya apa kabar Coba Bapak Ibu semua Tuliskan satu kata Yang kemudian menggambarkan kabar Anda hari ini Makasih Bapak Ibu semua ya Silahkan Yuk Kalau tanya apa kabar Pak Ibu Silahkan ketikan di Di chat Anda Satu kata mungkin Yang menggambarkan Apa kabar Anda hari ini Makasih silahkan Yuk Apakah baik-baik saja Atau bagaimana Oke Silahkan Bapak Ibu semua Bisa diketikan mungkin Kabar Anda hari ini Gimana Apakah baik-baik saja Atau mungkin sudah apa Segala macam Silahkan Untuk Suara saya Apakah Anda dengar Mbak Is Dengar Pak Is Oke Dengar Dengar Siap ya Karena kondisi Surabaya Emang lagi apa namanya Lagi tidak bagus ya Baik Bapak Ibu Saya mau tahu Bapak Ibu Di awal kali mungkin Pak Biar kita kemudian bisa tahu Kabar masing-masing Bapak Ibu Silahkan tuliskan di chat Anda Yang menggambarkan Perasaan Bapak Ibu semua Silahkan tulis di chat Anda Ya silahkan di chat Wah Alhamdulillah sehat Luar biasa Bersyukur Yang Oke Jelas suaranya Jelas suaranya dari ini ya Oke Baik Sehat luar biasa Bersyukur Oke Sip Mantap Sip Baik Nah Bapak Ibu semua Pak Bu Unten Apa namanya Kami di Akademi Trainer Bapak Ibu semua Ini punya Salam khas Yang gitu ya Salam khas Kalau saatnya Ditanya apa kabar Bapak Ibu semua Kita punya Jawaban yang khas Yaitu Sukses mulia Dengan kerangkannya Sukses Kemudian menebar Mulia Nah Bapak Ibu semua Biar kemudian Kita lebih semangat Pak Bu Nah Saya minta tolong Mic-nya bisa dibuka Bapak Ibu semua ya Mic-nya bisa dibuka Bapak Ibu Biar kita Atau kita dengar Keriwahan aja Bapak Ibu Lalu apa Nanti-nya bisa dibuka Oke Siap ya Kalau saya tanya Apa kabar Jawabnya apa Sukses mulia Sukses mulia Oke Wawes semua Yuk Wawes semua Satu Dua Tiga Sukses Sukses mulia Sukses mulia Sukses mulia Nanya dulu dong Pertanyaan ini Belum ditanya Belum ditanya Belum ditanya Mereka Sukses mulia Mas mandanya nge-lag Manet Sukses Mulia Cek Tampaknya Mas Magni ke mute Mas Mas mando Mas mando Tampaknya sedang Nge-lag Maka Bapak Ibu Saya ada yang bertanya Boleh ya Ya Apa kabar Anda pagi hari ini Sukses mulia Alhamdulillah Semoga betul-betul Ini menjadi doa Semoga yang menjawab Sukses mulia Dengan penuh semangat Betul-betul Nanti Allah mudahkan Makin sukses Dan makin mulia Tampaknya ini tidak sopan Jika Mas Nando Belum menyelesaikan Kebutuhannya Terus saya sudah masuk Ini Mas Nando Silahkan Mas Nando Siap Terima kasih Jadi Bapak Ibu semua Ini sebenarnya Di luar skenario Tapi sebenarnya Adalah bagian Contoh konkret Bapak Ibu semua Bagaimana Jadi kalau misalkan Apa namanya Ketika kamu mulai Ready Kebetulan Apa namanya Tiba-tiba Hostnya Atau Hampir alih Terima kasih Baik Baik Teman-teman semua Sekali lagi Teman-teman semua Minta maaf Nasinya hanya naik turun Teman-teman Apa namanya Semoga kemudian Kita masih tetap bisa Belajar bersama Baik Teman-teman semua Mungkin Apa namanya Tidak berpanjang lebar Puntan Mungkin Langsung saja Langsung masuk Ke acara Mbak Mayang Sudah siapkah Mbak Mayang Puntan Oke Siap Baik Bapak Ibu Semua Hari ini Kita akan belajar Dengan salah satu Master Trainer Akademi Trainer Bapak Ibu Semua Ini salah satu Trainer Perempuan yang The most wanted Bahkan dunia Herat Karena beliau Mengajarkan Bagaimana Bisa sukses dunia Dan juga Kemudian Bisa sukses Di akhirat Kemudian Beliau juga Sebagai Training Memudian Beliau juga Associate Trainer Di Kubik Leadership Dan beliau juga Associate Trainer Di Akademi Trainer Bapak Ibu Semua Kemudian Perlidikan formal Jadi Mbak Mayang Ini seorang Sarjana Sastra Inggris Di Universitas Diponegoro Kemudian S2-nya Di Pengembangan SDM Universitas Alanga Begitu ya Jadi kalau dulu Yang lulusan Undip dan UNED Pasti kenal dengan beliau Kemudian Sertifikasinya Itu Sertifikasi Beliau Adalah Certification Of Service Excellent Trainer Di Akademi Sertifikasi Neuro Linguistic Programming Juga Di Practitionary Kemudian From NFNRW Florida Kemudian beliau Juga Professional Coach ACASTH Location Of Coaching Kemudian beliau Juga Happy Consular Di Kampung Nening Jadi yang Merasa Galau Segala Macem Silahkan Konsulasi Dengan beliau Dijamin Tambah Galau Oh enggak Dijamin Tambah Bahagia Dengan beliau Kemudian Mak Mayang Juga Bapak Ibu Semua Selain Sebagai Trainer Beliau Sudah Mengukuhkan Ilmunya Dalam Beberapa Buku Buku Yang pertama Tentang Hearty Service Ini bestseller Juga Di Kampung Media Pustaka Utama Yang kedua Sukses Mulia Is My Life Ini Masuk Di Rekor Muri Karena Penulisan Buku Dalam Waktu Satu Hari Begitu Tentunya Dengan Berbagai Macam Ataupun Teman-teman Trainer Yang Berkompeten Di Sana Yang ketiga Hearty Complain Handling Bapak Ibu Semua Itu Juga Di Kampung Pustaka Utama Bapak Ibu Semua Tanpa Berpanjang Lebar Kali Tinggi Bapak Ibu Semua Karena Bapak Ibu Semua Kalau Dari Wajahnya Sudah Tidak Sabar Lagi Untuk Belajar Dengan Beliau Maka Bapak Ibu Semua Kita Sambut Dengan Meriah Mbak Agni Sadi Mayang Sari Yang akan Membahas Tentang The Extraordinary Trainer Bapak Ibu Semua Tentang Mbak Mayang Sari Terima kasih Banyak Mas Nando Bismillahirrahmanirrahim Embrace Change Our Experience Bapak Ibu Teman-teman Sudah Tidak Jaman Membanggakan Pengalaman Ini Saatnya Berdamai Dan Menaklukkan Perubahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Teman-teman Hari ini Sukses Bismillah Bismillah Alhamdulillah Bahagia Sekali Rasanya Pagi ini Bisa Membersamai Orang-orang Luar biasa Orang-orang Pilihan Ini Pilihan Karena Weekend Weekend Minggu Minggu Enaknya Sebenarnya Santai-santai Tapi Ternyata Pada Mau Duduk Di depan Laptop Ada yang Berdiri Juga Duduk Berdiri Atara Bahan Di depan Laptop Masing-masing Untuk kita Belajar bersama Menjadi Be an Extraordinary Trainer Teman-teman Saya penasaran Ini Sudah pada Sarapan Pagi hari ini Tadi Alhamdulillah Belum 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 dua Kali Belum dua Kali Sudah ada yang Brunch 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 itu berarti Breakfast and lunch Jadi makanya Agak siang Ini tampaknya Ada beberapa Sahabat yang Saya kenal Terima kasih Sekali Maturnuun Jazakallah Khairan Kesir Pakai semua bahasa Ini ya Sudah berkenan Belajar bersama Namun Namun Ada yang baru Mau nyari Ini ya Baru Mau nyari Makan Namun Biar pagi ini Lebih semangat Boleh ya Sebelum nanti Kita sharing Gimana sih Caranya Be an Extraordinary People Be an Extraordinary Trainer Karena penasaran Saya kayaknya Belum semuanya Trainer Atau Malah Semuanya Udah Trainer Saya Galau padamu Kata Mas Nizer Kita akan Happy-happy Sebentar Cara Happy-happy Bapak Ibu Teman-teman Boleh dong Menyalakan Videonya Nah Ini soalnya Di tempat saya Saya live Langsung dari Surabaya Semoga Dengan Kondisi Sinyal Yang ada Kita masih Bisa memaksimalkan Untuk belajar Bersama ya Oke Tersantau oleh Saya Belum semua Menyalakan Video ini Ada beberapa Yang sudah Menyalakan Terima kasih Banyak Karena Saya akan Ngajak Bapak Ibu Teman-teman Untuk Happy-happy Bentar Caranya Yang belum Sempat Olahraga Karena Masa COVID-19 Ini Mesti Imunitas Mesti Juga Naik Maka Boleh Yang Duduk Di Kursi Yang Kursinya Ada Pegangannya Ada Pegangannya Yang Ada pegangannya Yang Nggak ada Pegangan Maka Boleh Dua Tangannya Silahkan Taruh Pegangan Kursi Anda Sebelah Kanan Dua Tangannya Taruh Di Pegangan Kursi Sebelah Kanan Yang Punya Aja Yang Punya Pegangan Yang Nggak Ada Boleh Ditaruh Di Tempat Duduk Anda Juga Intinya Dua Tangan Taruh Sebelah Kanan Yang Lagi Lesean Gimana Yang Lesean Dua Tangannya Taruh Di Lantai Boleh Apa Saja Pokoknya Dua Tangan Arahkan Ke Kanan Sudah Sudah Jika Sudah Nggak Bisa On Video Nggak Apa-apa Nanti Silahkan Ikuti Saja Dua Tangan Udah Di Kanan Jangan Hanya Tangannya Yang Tadi Apa Kabar Jawabannya Sukses Sambil Sambil Mengatakan Sukses Sebenarnya Sembilan Kali Boleh Silahkan Adap Ke kanan Kita Hitung Sukses Sembilan Kali Sukses 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 Amin Adap Kedepan Lagi Teman Biar Balance Biar Seimbang Boleh Dua Tangannya Ganti Taruh Sebelah Kiri Setelah Sukses Mulia Kita Hitung Sembilan Kali Mulia Sambil Diputer Boleh Mulia 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 Adap Kedepan Lagi Apa Kabar Anda Hari Ini Sukses Mulia Ada Yang Baru Dateng Biar Makin Sukses Mulia Boleh Sekarang Dua Tangannya Dikatupkan Begini Bapak Ibu Teman Teman Taruh Di bawah Dagu Dorong Ke atas Hitung Sembilan Kali Dengan Ucap Sukses Yuk Sukses 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 Kedepan Biar Seimbang Silahkan Dua tangannya Katupkan Taruh Belakang Kepala Dorong Ke bawah Sambil Kita Hitung Sembilan Kali Mulia Yuk Satu Dua Tiga Mulia 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 Hadap Kedepan Tarik Nafas Yang Nyaman Embuskan Dengan Nyaman Tarik Nafas Lagi Embuskan Dengan Nyaman Tarik Nafas Lagi Embuskan Dengan Nyaman Bapak Ibu Teman Teman Semua Apa Kabar Hari Ini Amin Alhamdulillah Ini Kayaknya Wajah-wajahnya Udah Lebih Senyum Kita Nikmati Saya Izin Saya Izin Mute All Tadi Bukan Ini Bukan Mau Apa Ini Sabotase Biar Kita Lebih Nyaman Belajar Bersama Boleh Teman-teman Bapak Ibu Oke So Suaranya Sudah Muncul Sudah Sudah Alhamdulillah Terima kasih Teman-teman Karena kita Belajarnya Sedang Online Dan Menggunakan Teknologi Itu Memang Butuh Adaptasi Maka Izin Nanti Teman-teman Yang Online Menggunakan Laptop Ketika Nanti Kami Meminta Anda Untuk Berinteraksi Apa Kabar Anda Hari ini Kan Enak Kalau Jawab Sambil Berbunyi Bersuara Bukan Lip Maka Cara Unmute Yang Cepat Adalah Boleh Ditekan Tombol Spasi Di Laptop Karena Tombol Spasi Fungsinya Untuk Unmute Secara Temporer Atau Unmute Secara Sementara Begitu Tombol Spasi Anda Lepas Maka Anda Otomatis Termute Dan Kondisi Belajar Kita Akan Lebih Nyaman Kita Coba Apa Kabar Anda Hari Ini Stres Mulia Tombol Spasinya Bisa Ini Asik Nanti Nggak Merepotkan Nggak Nyeri Mana Ini Dimana Mic Dimana Oke Alhamdulillah So Bahagia Banget Ini Yang Di Layar Saya Terlihat Ada Yang Dari Bontang Juga Bu Budian Bu Santi Budian AS Dari Bontang Ini Tampaknya Sudah Pernah Ketemu Kita Ada Saudara Saudara Saya Juga Ini Yang Dari Kimia Farma Ada Pak Hendrik Ada Sahabat Sahabat Dari Bepom Ini Juga Bu Gustini Ada Yang Dari Dinas Pariwisata Gresik Juga Bergabung Ada Yang Sudah Pernah Temukah Kita Dimana Boleh Say Hai Hai Karena Terbatasan Nanti Saya khawatir Kok Saya Nggak Disapa Baik Speak to Change Alhamdulillah Ada Yang Sudah Alumni Academy Banyak Yang Sudah Bergabung Pagi Ini Nah Sebelum Kita Bicara Tentang How To Be An Extraordinary Trainer Gimana Caranya Jadi Trainer Yang Extraordinary Yang Biasa 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 Yang Bukan Jago Kandang Saya Ingin Bertanya Dulu Dan Mohon Dijawabnya Di Chatbox Teman Teman Yang Sudah Menjadi Trainer Atau Boleh Dituliskan Profesi Anda Saat Ini Apakah Memang Sudah Menjadi Trainer Atau Belum Maka Cara Jawabnya Gampang Jika Anda Sudah Menjadi Seorang Trainer Tuliskan Sudah Jika Belum Katakan Belum Mbak Debbie Mahasiswa Mahasiswa S3 Trainer Yang Extraordinary Ada Mahasiswa Training K3 Trainer K3 Pak Iwan Ada Yang Belum Terima kasih Bu Efi Rahmawati Masih Belum Tapi Berkenan Bergabung Bu Wina Ini Menuju Wah Keren Banget Bahasanya Menuju Sudah Yakin Wah Oke Sambil Kita Cek Mas Nando Ternyata Ada Beberapa Teman Kita Yang Memang Masih Belum Menjadi Trainer Dan Ada Juga Yang Sudah Yang Sudah Jadi Trainer Wah Ini Senang Banget Yang Sudah Menjadi Trainer Ini Adalah Orang Orang Yang Kalau Kata Sebuah Kut Mengatakan Puncak Ilmu Adalah Kerendahan Trainer Meskipun Sudah Secara Pendidikan Lebih Tinggi Dari Saya Secara Pengalaman Lebih Banyak Dari Saya Bahkan Secara Usia Tampaknya Banyak Yang Lebih Senior Dari Saya Tapi Masih Mau Bergabung Belajar Di Sini Bersama Akademi Trainer Maka Puncak Ilmu Adalah Kerendahan Hati Boleh Saya Minta Apresiasi Uplos Untuk Teman-teman Yang Sudah Merendahkan Hati Untuk Belajar Bersama Tepuk Tangannya Boleh Virtual Yang Sudah Terbiasa Dengan Virtual Boleh Diklik Reaction Kasih Tanda Tepuk Tangan Begini Yang Mau Tepuk Tangan Langsung Kayaknya Kalau Tepuk Tepuk Tangan Tepuk Tangan Juga Gini Namun Karena Kita Lagi Di Ajang Virtual Dimana Ada Kamera Video Kita Yang Terbatas Khawatirnya Nanti Anda Memberikan Tepuk Tangan Tidak Terpapar Oleh Kamera Gini Di Bawah Maka Cara Tepuk Tangannya Saya Izin Kenalkan Cara Tepuk Tangan Virtual Yang Lebih Holistik Lebih Menyeluruh Caranya Adalah Tepuk Tangannya Muter Teman-teman Gini Muter Muterin Kamera Walaupun Tidak ada Akang Kendang Kalau Tepuk Tangan Tetap Muter Yuk Boleh Kasih Aplos Dulu Kita Semua Tanpa Akang Kendang Tetap Muter Ada yang berbunyi Terima kasih Alhamdulillah Ada yang dosen juga Ternyata Kalau udah urusan bayar Ini udah Berat nih Mas Nando Terima kasih Sudah Sudah menutup Aib Saudara kita Nanti boleh Dibantu Dimute Teman-teman Yang gak Sengaja Teranyut Terima kasih Sudah Ada yang Mau nakuni Ada yang Sudah trainer Dosen tamu Speaker Masya Allah Boleh dong Saya kenalan sedikit Dengan Ibu Dewi R. Sari Sudah trainer Dosen tamu Dan speaker Yang manakah beliau Boleh Mas Nando Dibantu di spotlight Bu Dewi R. Sari Yang manakah Sudah ketemu Mas Nando Bisa mendengar Suara saya Bisa Bisa Sudah ketemu Bu Dewi Boleh diunmit Bu Dewi Assalamualaikum Sudah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Saya pengen Kenal lebih panjang Lebih banyak Dengan Bu Dewi Bu Dewi Ini sudah Trainer Dan juga Menjadi dosen tamu Dan speaker Kalau boleh tahu Selama ini Sering membawakan Materi apa Ibu Materi Tentang Kosmetik Dan juga Halal Masya Allah Pantesan ya Sudah terpampang nyata Yang Terawat Dan yang Insya Allah Terawat juga Masya Allah Boleh kasih aplos dulu dong Untuk Bu Dewi Ini Perwakilan dari yang tadi Saya sampaikan Puncak ilmu Adalah kerendahan hati Terima kasih banyak Ibu Yang sudah berkenan Untuk bergabung Saya juga Penasaran yang masih belum Ini Bu Dewi hebat Kata Kak Iyano ini ya Tepuk tangannya seru Bisa nih Dibawa ke kelas Kak Iyano Kak Iyano Boleh di Unmute Kak Ini dari tadi Paling hebat gitu Dicet Dari handphone Lalu Akika Aduh Ada Akika Kak Iyano Boleh tahu Ini sudah menjadi Trainer kah Apa Sebenarnya Begini Butuh pengakuan Gitu loh Kalau yang namanya Trainer itu kan Yang berarti Sudah go Internasional Kalau saya kan Baru Skala lokal Kak Kak Ko Kak Iyano Boleh tahu Dari mana ini Tampaknya Mas Terima kasih planetnya Coach Terima kasih Aduh Siap Terima kasih banyak Kak Iyano Ini Misterius ya Karena Videonya sedang Di offkan Namun Luar biasa Semangatnya Terbawa Nyetrum Sampai sini ya Yuk Baik Terima kasih Boleh Uplaus dulu dong Untuk dua Sri Kandi Tadi yang sudah berbagi Mantap Kak Iyano Baik So Teman-teman Ya Nanti kalau ada Kalau ada suara-suara Kita nikmati saja Bersama ya Nah Teman-teman hari ini Kita mau ngomongin Be an extraordinary Trainer nih ya Kalau ngomongin Be an extraordinary Trainer Bukan trainer Jago kandang Boleh dong Saya tanya ke teman-teman Bayangan Anda Trainer extraordinary Itu yang kayak apa sih Jadi Anda datang ke sini Berharap Akan menjadi yang Seperti apa Apa sih Atau bagaimana sih Trainer yang extraordinary Yuk silahkan teman-teman Tuliskan di chat box Boleh Atau jika berkenan Untuk langsung unmute Boleh Berbagi Nanti Mas Mando Dan tim academy trainer Akan membantu Men-spotlight Anda Silahkan Oke Kayaknya beda Dari yang biasa Oke Memukau Kak Indra ya Out of the box Atau bahkan Without the box Ini ya Tanpa kotak lagi ya Gaya trainingnya Dari yang kebanyakan Oke Yang inspiring Oke Boleh Mas Mando Bantu untuk Ini kayaknya Luar biasa Mas Mando Chat boxnya Ini mengalahkan Hitungan uang Di awal Jangan ini Masya Allah Silahkan Mas Mando Ada delivery Delivery yang Bervariasi Dan luar biasa Yang gak Membosankan Aduh Budian Ini udah bilang Yang dirindukan Aduh Masya Allah Yang merubah Dan menggerakkan Pak Indra Setuju banget Trainer segala Suasana Sebentar Sebentar Ini saya penasaran Dengan Kak Hidro Hidro Oktamandiri Boleh Mas Mando Ditemukan Beliau yang Trainer segala Suasana Ini out of the book Soalnya Silahkan Boleh Mari Apa Maksudnya Ya Saya Septi Dari Semarang Oke Oh Ini namanya Kak Septi Salam kenal Semuanya Trainer Aku Masuk Mbak Agni Ini Idola Saya Saya Asli Semarang Ya Hobinya Memang Suka Belajar Dan Segala Suasana Itu Kadang kan Kita harus Berbicara Di depan Banyak Kalangan Gak Bisa Pilih Pilih Gitu Oke Tetapi Memang Harus Menghadapi Harus Menghadapi Harus Menyampaikan Harus Mendelivery Buat Audien Yang Disiplin Ilmu Jadi Segala Suasana Jadi Berharap Bisa Dapat Ilmunya Nanti Dari Mbak Mayang Masya Allah Semoga Sesuai Yang diharapkan Kak Septi Ternyata Namanya Ini Hydro Oktamandiri Ini Sudah Saking Menyatunya Dengan Energic Yang Di belakang Itu Dengan Grand Yang Dibawakan Terima kasih Boleh Applause Dulu Untuk Kak Septi Saya Setuju Sama Pak Hendrik Yang Punya Kimia Farma Academy Peserta Saat training Akan mendapat Kesan Yang Wow Yang Luar Biasa Kata Bu Rita Bu Nur Marita Sari Oke Gak Bikin Ngantuk Wah Kalau ini Kayaknya Kita perlu Minum Apa ini Mas Ngopi Aja Bikin Ngantuk Sebut Merk Mas Nando Dikangani Training Humbel 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 Berkarisma Masya Allah Feel Impact Ini Sebentar Mas Ini Tampaknya Pada Harapannya Atau Gambaran Tentang Trainer Extraordiner Ini Tinggi Tinggi Banget Ya Mas Kalau Gitu Mas Nando Yang Bawain Mas Baik Bismillah Ini Pak Harry Mengatakan Trainernya Kompeten Dan Knowledge Yang Disampaikan Dapat Dipahami Dan Dimengerti Oleh Partisipan Sukses Trainer Adalah Pesan Yang Disampaikan Dapat Diterima Dan Sesuai Harapannya Bismillah Teman-teman Apapun Yang Teman-teman Tadi Tuliskan Itu Gambaran How is Extraordinary Trainer Menurut Teman-teman Harapannya Apapun Yang Anda Tuliskan Itu Akan Menjadikan Allah Memudahkan Anda Tuhan Memudahkan Anda Untuk Mencapai Apa Yang Tadi Anda Tuliskan Amin Yang Ditunggu Tunggu Pak Wahyudi Abdullah Berasa Saya Oke Soon Gabung Makin Mantap Saya Izin Untuk Sharing Pengalaman Saja Kalau Ditanya Apakah Mbak Mayang Tadi Ada yang Nyebut Nama Akmi Juga Berarti Alhamdulillah Kenal Nama Depan Kalau Ada yang Nanya Mbak Mayang Emang Mbak Mayang Sudah Extraordinary Let's See Let's Check Apakah Setiap Orang Sebenarnya Sedang Berusaha Menuju Kesana Bahkan Kami Tadi Membuka Dengan Sebuah Quote Bahwa Teman-teman Embrace Change Over Experience Teman-teman Yuk kita Rangkul Perubahan Sudah Nggak Jamannya Lagi Membanggakan Pengalaman Ini Jamannya Kita Berdamai Beradaptasi Bahkan Menaklukkan Perubahan Karena Bisa Jadi Teman-teman Yang Sebelumnya Sudah Trainer Yang Masa Sebelum Negara Api Menyerang Maksud Kami Sebelum COVID-19 Ini Datang Sebelum Pandemi Ini Mengubah Segala Aspek Kehidupan Termasuk Cara Belajar Kita Yang Akhirnya Jadi Offline Dari Offline Menjadi Online Bisa Jadi Ada Hal-hal Yang Sudah Berubah Yang Jika Kita Tidak Rangkul Itu Jika Kita Tidak Berdamai Bahkan Beradaptasi Tidak Mungkin Kita Masih Tetap Bisa Menjadi Trainer Yang Memberikan Dampak Seperti Sebelumnya Apalagi Jika Sebelumnya Masih Belum Yakin Udah Berdampak Pada Perubahan Udah Nggak Jamannya Lagi Udah Ngerasa Dulunya Udah Begini Dulunya Udah Begitu Saya Bisa Ngomong Gini Karena Saya Pelakunya Teman-teman Pelaku Yang Sempat Merasa Bahwa Pengalaman Itu Udah Cukup Merasa Bahwa Ya Sudah Sudah Punya Ilmunya Kayaknya Udah Pede Udah Yakin Nah Seperti Apa Saya Izin Hari Ini Untuk Sharing Namun Sebelumnya Saya Anda Seorang Extraordinary Trainer Karena Ternyata Banyak Loh Kemanfaat Atau Keuntungan Untuk Menjadi Seorang Trainer Atau Kenapa Trainer Karena Trainer Adalah Seseorang Yang Mengajak Pada Kebaikan Kemuliaan Seorang Yang Mengajak Pada Kebaikan Siapapun Anda Dosen Tamu Anda Seorang Speaker Anda Seorang Ustadz Ustazah Seorang Trainer Guru Atau Anda Trainer Di Korporate Anda Seorang Leader Yang Akhirnya Juga Harus Mengajarkan Dan Mengajak Kebaikan Maka Insyaallah Minimal Tiga Hal Yang Akan Didapatkan Yang Pertama Adalah Teman-teman Insyaallah Sebagai Seorang Trainer Speaker Ilmu Kita Akan Semakin Bertambah Setuju Ya Karena Ketika Kita Diminta Eh Besok Ngisi Di Sini Mau Nggak Mau Kita Harus Belajar Loh Mau Nggak Mau Kita Harus Buka Buka Lagi Apa Tidak Hanya Itu Kemuliaannya Juga Adalah Ada Hadis Yang Mengatakan Mereka Yang Mengajar Kebaikan Maka Semut Yang Di Dalam Lubang Ikan Yang Dilubuk Di Lautan Pun Akan Bersalawat Mendoakan Agar Ya Nanti Akhirnya Diberi Kemuliaan Oleh Allah Maka Semoga Hari Ini Kita Yang Berkumpul Di Sini Pagi Ini Semoga Sedang Disalawati Sedang Didoakan Oleh Semua Penduduk Bukan Hanya Penduduk Bumi Tapi Juga Penduduk Langit Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke Dan Tidak Hanya Itu Kita Tahu Yang Kami Yakini Dalam Agama Saya Agama Islam Adalah Ada Tiga Hal Yang Tidak Akan Terputus Ketika Seseorang Sudah Habis Masa Hidupnya Di Dunia Ketika Kita Sudah Meninggal Ada Tiga Hal Yang Tidak Akan Terputus Yang Pertama Adalah Doa Anak Yang Soleh Yang Kedua Adalah Amal Jariah Dan Yang Ketiga Adalah Ilmu Yang Bermanfaat Nah Semoga Dengan Menjadi Trainer Apalagi Yang Extraordinary Yang Tadi Teman Tuliskan Yang Bikin Dikangeni Bikin Dampak Bikin Orang Yang Mendengarkan Gak Ngantuk Seneng Ketemu Anda Maka Semoga Kita Mendapat Kiriman Pahala Yang Tiada Amin Kalau Mau Tahu Orang Orang Yang Didoakan Oleh Penduduk Langit Dan Penduduk Bumi Boleh Saya Stop Share Dulu Boleh Ditengok Dulu Video Di Layar Anda Di Scroll Dulu Nah Itu Teman-teman Orang-orang Yang Lagi Didoakan Oleh Penduduk Langit Dan Bumi Yuk Kita Lihat Wajah Wajah Silahkan Kasih Senyum Ini Anda Lagi Dilihat Sama Teman-teman Amin Ada Buhanan Selma Ada Pak Ender Senyumnya Bumi Ranursanti Masya Allah Ada yang Lagi Di London Kayaknya Pak Mohamad Irham Saya Izin Online Dengan Dua Device Ada Yang Dari Kasel Bunani Hayati Senyumnya Masya Allah Ini Lagi Didoakan Penduduk Langit Pak Fitr Ini Sahabat Saya Dari Ini Langsung Live Dari Dinas Pariwisata Gresik Pada Senyum Pak Fahru Rozi Selamat Pagi Bapak Ini Senior Saya Banget Beliau Masih Berkenan Untuk Belajar Pak Endrik Orang-orang Yang Sehat Anti Covid Karena Dari Kimia Pharma Senyumnya Luar biasa Menginspirasi Bu Susi Anti Ini Orang-orang Yang Lagi Didoakan Malek Amin Teman-teman Seperti Apa Dan Bagaimana Caranya Untuk Menjadi Extraordinary Trainer Saya Izin Share Apa Yang Saya Alami Perjalanan Saya Sebelum Menjadi Siapa Yang Sekarang Teman-teman Tadi Mas Nando Mengatakan Membacakan Di Profile Saya Menjadi Training Manager Di Perhotelan Perhotelan Saya Mengawali Karir Training Saya Di Perhotelan Jika Teman-teman Bapak Ibu Tahu Hotel Mercure Novo Hotel Ibis All Season Pullman Sofitel Itu Jaringan Melanjutkan Karir Siapa Diri Saya Boleh Dibilang Saya Meyakini Tentang Branding Saya Yaitu Menjadi Seorang Heart Service Trainer Alhamdulillah Bahkan Di masa Pandemi Ini Kami Banyak Mendampingi Banyak Sekali Klien Sudah Ratusan Klien Yang kami Dampingi Baik Pemerintahan Ada Government Ada Pak Fitr Pemerintahan Perwagilan Pemerintahan Dari BUMN Ada Gimia Pharma Tadi Ada Bepom Swasta Banyak Rumah Sakit Banyak Perusahaan Juga Banyak Komunitas Komunitas Bapak Ibu Jika Orang Tidak 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 Semudah Itu Maria Mercedes Ketika Menjadi Training Manager Di Jaringan Hotel Internasional Bapak Ibu Jadi Trainer Enak Tidak 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 Enak Kenapa Karena pada saat Jadi trainer Internal Di hotel Itu Ngerasanya Kenapa Saya dipilih Sudah Pantas Sudah Bisa Menyadang Tidak Trainer Hebat Karena Sudah Bisa Mendapat Sertifikasi Dari Akor Akademi Asia Yang Itu Deliverinya Dulu Sertifikasinya Bilingual Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Maka Pesertanya Dulu Sesama Trainer Juga Yang Sama Sertifikasi Ada Yang Dari Singapur Malaysia Thailand India Aca Aca Itu Juga Ada Dari Vietnam Juga Dan Pada Saat Itu Ngerasa Sudah Keren Banget Sudah Hebat Banget Bahkan Saya Ngerasa Sebagai Trainer Itu Sudah Berdampak Kenapa Berdampak Karena Saya punya Pengaruh Saya punya Kuasa Semua Peserta Training Saya Pokoknya Waktunya Bu Agnes Dulu Waktu Di hotel Saya Dipanggilnya Agnes Agnes GM Saya Rata-rata Orang Luar Negeri Orang Skotlandia Orang Perancis Orang England Sendiri Beliau Bilang Susah Nyebut Namamu Yang Agni Tadi Dia Kenal Saya Panggilnya Agni Kata Mbak Septy Kata GM Saya Dulu Susah Nyebut Namamu Maka Disebutnya Agnes Saya Dulu Kalau Kejaringan Akkor Hotel Beberapa Banyak Teman Saya Di Sana Cari Nama Mayang Mungkin Nggak Kenal Nama Agni Nggak Kenal Tapi Kalau Trener Hebat Yang Ditakuti Kenapa Ditakuti Begitu Tau Besok Ada Jadwal Training Bu Agnes Awas Ya Lu Jangan Sampai Telat Karena Kalau Di Kelas Terlambat Nggak Bisa Masuk Kelas Kalau Udah Nggak Bisa Masuk Kelas Maka Akan Dikasih Kesempatan Kedua Dan Ketiga Begitu Namamu Di Kesempatan Dua Tiga Nggak Dateng Kamu Bisa Jadi Akan Dapat Potongan Gaji Dipotong Gajinya Bapak Ibu Kenapa Karena Anda Tidak Memenuhi Standar Atau Target Training Hours Perbulan Terima kasih Bu Efi Agni Agni Itu Lebih Kaya Insya Allah Itu Doa Ibu Saya Terima Kasi So Teman-teman Pada Saat Saya Menjadi Trainer Internal Sertifikasinya Udah Internasional Udah Level Asia Udah Ngerasanya Udah Keren Banget Boleh Dibilang Waktu itu Saya Waktu dinas Di Merkir Surabaya Yang di Jalan Raya Dharma Seringkali Hotel kami Mendapatkan The highest Training Hours Training Hours Tertinggi Karena Training Managernya Keren Dulu Ya Rasanya Udah hebat Apakah Itu Sudah Extraordinary Tunggu Dulu Jangan-jangan Itu masih Jago Kandang Kenapa Jago Kandang Ya Jagonya Cuma Di Kandangnya Doang Semua Orang Kayaknya Ikut Semuanya Akan Dengerin Sampai Selesai Gak Ada Yang Ngantuk Takut Bu Pak Mengantuk Dicatet Gak Ada Yang Training Belum Selesai Gak Balik Itu Gak Ada Yang Berani Kenapa Ditulis Maka Berasanya Itu Kayak Udah Punya Pengaruh Udah Hebat Padahal Itu Karena Jabatan Padahal Itu Karena Kekuasaan Saya Ada Ada Garis Kepemimpinan Yang Saya Punya Garis Peran Jabatan Yang Saya Punya Yang Ditakuti Oleh Anak Buah Saya Sehingga Mereka Ikut Training Saya And Sorry Tuh Kayaknya Tadi Gak Ada Yang Nulis Extraordinary Trainer Yang Kayak Gitu Gak Ada Yang Ditakuti Yang Membuat Orang Gak Berani Untuk Gak Masuk Gak Ada And That Is Extraordinary Trainer Lalu Saya Lanjutkan Begitu Saya Ngerasa Oh Saya Butuh Hijrah Allah Memberikan Backgroundnya Di Hotel Tiba-tiba Pake Jilbab Nah Saya Bersyukur Ternyata Tuhan Menyayangi Saya Sehingga Saya Diberikan Kesempatan Untuk Menjadi Independent Trainer Hampir Dua Bulan Saya Off Dari Pekerjaan Tanpa Tahu Harus Kerja Apa Tapi Yang Saya Yakini Adalah Ustadz Saya Mengatakan Sudahlah Mayang Kalau Kamu Hidup Ikut Aturan Allah Maka Allah Akan Atur Hidup Kamu Saya Sempat Galau Bapak Ibu Keluar Dari Perhotelan Itu Bingung Kenapa Yang Biasanya Dapat Gaji Setiap Bulan Yang Mohon Maaf Gaji Saya Dibandingkan Gaji Suami Saya Yang Seorang Perwira TNI Angkatan Laut Itu Banyakan Gaji Saya Waktu Jadi Manajer Di Hotel Ketika Saya Memutuskan Untuk Resign Mundur Kami Masih Punya Cicilan Rumah Cicilan Mobil Dan Pokoknya Gaji Habis Buat Basa Basi Bapak Ibu Ada Yang Merasa Sama Dengan Saya Gaji Habis Buat Basa Basi Apa Basa Basi Bayar Sana Bayar Sini Kan Gajinya Perwira TNI Itu Dulu 10 Sekarang Udah Beneran Lebih Dulu 10 Tanggal 10 Udah Habis Buat Bayar SPP Anak Habis Cicilan Ini Dan Waktu Itu Saya Ngerasa Ya Allah Yaudah Aku hidup Mau ikut Aturanmu Aturlah Hidupku Ternyata Sama Yang Di Atas Saya Dipertemukan Dengan Sahabat Saya Di rumah Sakit Katolik Rumah Sakit Katolik Ketika Telepon Saya Panjang Ceritanya Dia Datang Ke Hotel Kami Lalu Melihat Standar Hotel Ini Bagus Siapa Yang Dreneng Oh Kami Punya Dreneng Manager Boleh Saya Ketemu Orangnya Udah Resign Akhirnya Dia Mencari Nomor Saya Dan Ketika Menelpon Dokternya Menelpon Saya Bilang Dokter Anda Dapat Nomor Saya Dari Mana Oh Dari Front Office Di Hotel Anda Oke Dokter Ini Rumah Sakit Katolikan Betul Betapa Waktu itu Saya Masih Kerdil Masih Merasa Bahwa Agama Itu Pembatas Harusnya Tidak Begitu Kita Semua Sama Kalau Dalam Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ternyata Saya Mengatakan Begini Dokter Apakah Dokter Tau Sejak Saya Resend Dari Perhotelan Saya Sekarang Pakai Jilbab Lodok Dan Rumah Sakit Anda Rumah Sakit Katolik Si Dokternya Bingung Dan Dia Hanya Bilang Gini Gini Aja Bu Karena Gini Aja Bu Agnes Karena Saya Diminta Oleh Suster Untuk Nelfon Ibu Dan Membuat Janji Bu Agnes Bisa Datang Kapan Nanti Kami Pertemukan Dengan Suster Bodohnya Saya Yang Waktu Itu Pengalamannya Masih Sedikit Ilmunya Masih Sedikit Saya Mikir Gini Ini Dokter Kok Mau Ya Diatur Suster Suster Sampai Akhirnya Perjanjian Tanggal Perjanjian Itu Udah Pada Hari Hanya Saya Datang Kesana Saya Baru Tahu Yang Dimaksud Dokter Tadi Bukan Suster Perawat Tapi Yang Dimaksud Adalah Seorang Suster Biarawatinya Rumah Sakit Katolik Yang Juga Beliau Direktur SDM Dan Ketika Ketemu Sahab Saudara Kita Yang Beragama Itu Kan Juga Pake Jilbab Beliau Bilang Gini Ke Saya Yang Saya Ingat Sahabat Saya Sampai Sekarang Suster Yohana Saya Dengan Ibu Kekan Sama 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 Pakai Kerudung Cuma Kerudung Saya Agak Mundur Sedikit Sehingga Uban Saya Kelihatan Itu Yang Membuat Saya Ya Allah Ternyata Saya Aja Yang Takut Untuk Berinteraksi Dengan Orang Yang Berbeda Maka Ketika Tadi Mbak Septi Bilang Trainer Segala Suasana Ya Bisa Saja Kita Dipertemukan Sama Yang Di Atas Sama Tuhan Orang Orang Yang Punya Background Yang Berbeda Sama Kita Dan Saya Mengalami Masa Masa Takut Untuk Berada Di Tempat Yang Atau Berada Bertemu Dengan Orang Yang Berbeda Dengan Saya Singkat Cerita Waktu Itu Kami Akhirnya Mendapatkan Kesempatan Untuk Mentraining Pelayanan Prima Waktu Itu Namanya Masih Belum Hard to Hard Service Masih Pelayanan Yang Bagaimana Dari Hati Ke Hati Alhamdulillah Karena Ini Perusahaan Swasta Batch Pertama Berhasil Lalu Ada Batch Berikutnya Sehingga Hampir 400 Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Katolik Surabaya Sen Apollo Mendapatkan Pelatihan Dari Kami Teman-teman Waktu itu Membuat saya Makin Besar Kepala Wah Gue Trainer Hebat Saya Dicari Karena Di hotel Berhasil Memintarkan Anak Buah Sekarang Saya Dicari Rumah Sakit Karena Mereka Mendapatkan Manfaat Merasa Punya Otoritas Penuh Pada Audiens Dan Asal Teman-teman Tahu Rumah Sakit Katolik Surabaya Punya Etos Kerja Yang Luar Biasa Dibilang Training Jam 8 Ternyata Jam 7 Mereka Sudah Ngumpul Di Aula Untuk Berdoa Gak Ada Yang Terlambat Jadi Gak Ada Kejadian Peserta Training Terlambat Mereka Semua Nurut Kenapa Di sana Ada Dokternya Di sana Ada Susternya Yang Duduk Di Sana Sehingga Otoritasnya Itu Sebenarnya Bukan Dari Saya Tapi Juga Ngerasa Teknik Dan Pendekatan Yang Saya Paling Benar Waktu Itu Karena Untuk Swasta Yes Boleh Dibilang Ini Berhasil Saya Baru Tahu Bahwa Saya Jagokandang Ketika Akhirnya Saya Menerima Tantangan Berikutnya Diminta Ngisi Di Samsat Samsat Itu Ada Tiga Instansi Di sana Samsat Itu Ada Jasara Harja Kepolisian Sama Dinas Pendapatan Daerah Tuhan Pertemukan Saya Dengan Samsat Di Jawa Timur Dan Waktu Itu Maunya Cari Trainer Yang Perempuan Saya Dipilih Karena Gendernya Dan Backgroundnya Tentang Kalau Enggak Hotel Ya Perbankan Maka Saya Masuk Karena Spek Yang Benar Spek Background Bukan Kemampuan Delivery Saya Ketika Saya Masuk 13 Samsat Di Jawa Timur Anda Tahu Saya Masih Menggunakan Mendekatan Yang Sama Bapak Ibu Eh Gak Boleh Terlambat Terlambat Dikit Gak Bisa Masuk Udah Gitu Dan Bapak Ibu Tahu Yang Dilakukan Adalah Karena Mereka Tahu Kalau Terlambat Gak Boleh Masuk Ternyata Jam Berikutnya Banyak Yang Terlambat Di Pemerintahan Saya Alami Gak Usah Saya Sebutkan Samsat Mananya Pokoknya Ada di Jawa Timur Dan Itu Saya Ngalami Bapak Nanti Kalau Terlambat Gak Bisa Masuk Itu Malah Apa Yang Mereka Lakukan Bapak Ibu Ada Yang Duduk Di Depan Kelas Sambil Rokokan Saya Ngerasa Ini Orang Gak Menghargai Banget Ini Kelas Sedang Berjalan Bapak Kok Gak Masuk Kata Ibu Kalau Terlambat Gak Boleh Masuk Ya Sudah Kita Gak Masuk Bapak Ibu Dari Disitu Saya Ngerasa Ternyata Saya Gak Punya Pengaruh Ternyata Saya Gak Punya Autoritas Dan Itulah Saya Baru Merasa Bahwa Saya Jago Kandang Tidak Hanya Itu Bukan Hanya Asumsi Karena Apa Tahun Berikutnya Ternyata Vendor Saya Teman Saya Tadi Dari 13 Samsat Akhirnya Menurun Hanya 6 Saja 6 Samsat Di Jawa Timur Yang Dipercayakan Pada Perusahaan Teman Saya Anda Tahu Rasanya Menjadi Saya Saya Menutup Rezeki Teman Saya Karena Kebodohan Saya Karena Sudah Ngerasa Hebat Yes Pengalaman Adalah Guru Terbaik Katanya Peraturan Untuk Dilanggar Banyak Yang Bila Gitu Pak Hendrik Terima Kasih Gitu Ya Itu Yang Akhirnya Saya Ngerasa Ya Allah Ternyata Saya Masih Jago Kandang Ya Allah Ternyata Saya Masih Belum Trainer Segala Suasana Ya Ternyata Saya Itu Selama Ini Memaksakan Diri Kepada Orang Lain Ternyata Belum Tentu Itu Saya Diterima Belum Tentu Saya Disenangi Bahkan Ada Yang Ngerasa Feedback Saya Ingat Diantaranya Trainernya Terlalu Sombong Terlalu Banyak Menggunakan Bahasa Inggris Ya Saya Karena Mau Bilang Eh Gue Sertifikasinya Level Asia Biling Inggris Dan Indonesia Bapak Ibu Teman Teman Gak Ada Yang Peduli Believe Ketika Kita Sudah Di Depan Mereka Gak Peduli Siapa Anda Tapi Mereka Hanya Peduli Apa Yang Anda Miliki Untuk Mereka Setuju Saya Pengen Anda Memencet Tombol Spasi Jika Anda Setuju Jawab Sepakat Setuju Sepakat Di Balik Kalau Saya Bilang Sepakat Boleh Pencet Tombol Spasi Katakan Setuju Sepakat Ada Juga Yang Nulisnya Di Chatbox Ada Orang Yang Senang Ngetik Ada Orang Yang Senang Bersuara Apapun Itu Terima Kasih Atas Persetujuan Dan Kesepakatannya Ketika Kita Sudah Pegang Mik Ketika Kamera Sudah Men Spotlight Kita People Tidak Peduli Anda Siapa Background Apa Anda Berasal Dari Mana Mereka Hanya Menanti Apa Yang Kamu Miliki Untuk Saya Sehingga Saya Dapat Manfaat Mas Nizar Keren Banget Pernah Mengalami Hal Yang Sama Boleh Share Sedikit Mas Nizar Seperti Apa Rasanya Silahkan Om Nizar Boleh Mas Nado Dibantu Di Spotlight Mas Nizar Sahabat Saya Terakhir Ketemu Tahun Lalu Di Cidahu Silahkan Mas Nizar Saya Sama Hampir Sama Dengan Mbak Agni Saya Besar Jadi Training Itu Di Internal Oke Saya Baru Berani Go Public Itu Alhamdulillah Tahun Ini Dan Sudah Dapat Beberapa Kali In-house Training Korporasi Nah Itu Pada Saat Saya Lihat Feedback Ada Yang Feedback Via Forum Ada Yang Langsung Dia Dia bilang Pak Training Bapak Bagus Tapi Saya Gak Ngerti Karena Bapak Banyak Menggunakan Bahasa Inggris Terus Ada Lagi Yang Bilang Bahwa Pak Materinya Bagus Tapi Saya Ngantuk Padahal Saya Sudah Merasa Membawakan Materi Dengan Ice Breaking Yang Menarik Dan Selalu Dengan Berusaha Guyon Antara Sesi Dengan Sesi Tapi Masih Ada Yang Begitu Itu In-house Corporate Saya Yang Kedua Yang Secara Notabene Secara Saya Langsung Dapat Dua Batch Total Itu Ada Sekitar 40 Orang Dimana In-house Training Corporate Pertama Saya Isinya 10 Orang Dan Mereka Puas Puas Banget Begitu Masuk Yang Kedua Dapat Tamparan Begitu Astag Tidak Wajib Ternyata Masih Banyak Kurangnya Yang Saya Harus Perbaiki Lagi Bahwa Kami Internal Wah Saya Sudah Dapat Tacungan Jempol Wah Bapak Beginilah Bapak Inspiratif Motivatis Wah Segala Hal Tapi Begitu Kita Keluar Ternyata Ya itu Tadi Jago Kandang Oke Thank you Banget Boleh kasih Aplos Untuk Pak Nizar Yang Sudah Berkenan Sharing Teman-teman Sekuruh Adalah Pengalaman Terbaik Terima Kasih Banyak Pak Nizar Saya Ngerasa Bagaimana Rasanya Jadi Anda Apalagi Kalau Ngomongnya Langsung Di depan Kita Yang Bisa Jadi Kita Belum Siap Di Feedback Itu Bisa Baper Banget Bisa Lo Aja Yang Gak Bisa Masih Ada Yang Seperti Itu Nah Itu Ciri-ciri Trainer Jago Kandang Anyway Semoga Kita Akan Siap Untuk Berubah Every Master Was A Disaster Setiap Ahli Itu Dulunya Emang Gak Banget Siapapun Kita Dan Hanya Berani Ngakuin Enggak Terima Kasih Untuk Mas Nizer Yang Sudah Mengaku Dan Saya Mengaku Punya Teman So Trainer Yang Independen Yang Hanya Mengandalkan Pengalaman Sebagai Internal Trainer Di Perusahaan Merasa Masih Punya Otoritas Padahal Enggak Merasa Teknik Pendekatannya Paling Benar Padahal Itu Menyiksa Audiens Audiens Tersiksa Mungkin Dengan Kebiasaan Kebiasaan Yang Bisa Jadi Lain Lubuk Lain Belalang Lain Ladang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Ikannya Kesana Ini Sampai Lubuk Sama Ikan Dijadikan Satu Saking Out of The Box Extraordinary Gimana Berarti Ternyata Masih Trainer Jago Kandang Tadi Masih Hebatnya Di Kandang Doang Begitu Diganti Suasana Masih Belum Trainer Segala Suasana So How Gimana Caranya Biar Tidak Jadi Trainer Jago Kandang Ciri-cirinya Seperti yang Tadi Saya Sebutkan Mas Nizer Tadi Sudah Berkenan Untuk Sharing Seringkali Kita Puas Dengan Nama Besar Perusahaan Waduh Dibawa-bawa Saya Di hotel Ini Saya Dari Perusahaan Ini Itu Masih Dibawa-bawa Ciri-ciri Lainnya Tidak Berani Ambil Tantangan Untuk Berkompetisi Biasanya Dulu Gini Udah Paling Keren Udah Paling Oke Di luar Sana Ngerasa Yaudah Cari Tempat Yang Aman Cari Tempat Lain Seringkali Trainer Jago Kandang Teman-teman Juga Merasa Aman Cukup Merasa Puas Merasa Paling Oke Banget Dan Sorry to say Trainer Jago Kandang Itu Orang-orang Yang Merasakan Ada Dampak Ada Perubahan Pada Orang-orang Yang Sudah Ditemuinya Padahal Sebagai Penyeru Kebaikan Harusnya Kita Betul-betul Bisa Menjadi Penyebab Membaiknya Seseorang Nah Kalau Gak Ada Dampak Semoga Kita Gak Menjadi Salah Satunya Amin So Sudah Langsung Dibuka Aja Nih Gimana Saya Akhirnya Bertransformasi Menjadi Yang Akhirnya Mau Menerima Feedback Akhirnya Mau Belajar Akhirnya Berani Untuk Apa Ya Melepaskan Nama Besar Gak Selalu Membawa Nama Besar Gak Selalu Membawa Sertifikasi Sehingga Bisa Diterima Segala Suasana Teman-teman 2012 Ini Adalah Titik Balik Saya 2011 Saya Tadi Mengatakan Keluar Dari Perusahaan Saya Masuk Di rumah Sakit Saya Masuk Di Instansi Pemerintahan Dan Ketika Saya Kepentok Kedok Akhirnya Allah Pertemukan Saya Dengan Ini Trainer Bootcamp And Contest TBNC Waktu Itu Simple Ceritanya Itu Karena Saya Trainer Pelayanan Ada Sahabat Saya Mengatakan Bu Senyum Itu Ada Rumusnya Rumusnya Apa 227 Apa Itu 227 2 cm Kanan 2 cm Kiri Selama 7 Detik Ditahannya Saya Yang Mendapat Sertifikasi Asia Saya Diajarin Bagaimana Senyum Tulu Saya Dikasih Tahu Video Untuk Secara Psikologi Senyum Yang Tulu Seperti Apa Area Mana Yang Bergerak Saya Ngerasa Dapat Angin Segar Yang Tadi Merasa Trainer Lokal Belum Internasional Ini Justru Saya Dapat Sebuah Kearifan Lokal Yang Memudahkan Saya Untuk Mengajak Orang Untuk Senyum Secara Tulus 227 2 cm Kanan 2 cm Kiri Dan Selama 7 Detik Namun Karena Saya Terbiasa Ketika Menyampaikan Sesuatu Harus Tahu Ini Sumbernya Dari Mana Saya Searching Di Internet Saya Cari Senyum 227 Itu Siapa Yang Ngomong Kayak Gitu Maka Ketika Saya Searching Saya Cari Muncullah Nama Seorang Yaitu Jamil Azaini 2012 Saya Belum Kenal Siapa Jamil Azaini Saya Cari Saya Ikuti Blognya Ternyata Beliau Tiap Hari Nulis Cerita Inspiratif Sampai Sekarang Boleh Nanti Dicek www.jamil Azaini .com Itu Guru Kami Pendiri Akademi Trainer Pendiri Kubik Saya Asosiat Di Sana Sekarang Beliau Juga Punya Kampung Hening Ketika Saya Cari Jamil Azaini Siapa Beliau Saya Ikuti Lalu Ternyata Muncul Ada Pemberitahuan Ada Promo Bahwa Akan Ada Trainer Bootcamp And Contest Oleh I2Move Waktu itu Namanya Masih Belum Akademi Trainer Saya Iseng-iseng Aja Klik Di Sana Judulnya Trainer Bootcamp And Contest Ternyata Kontes Kompetisi Antara Trainer Orang-orang Yang Sudah Punya Jam Terbang Menjadi Trainer Bisa Mendaftar Di Sana Dan Di Sana Akan Dikompetisikan Bapak Ibu Jujur Aja Teman-teman Saya 2012 Berangkat Ke Jakarta Ke Bogor Waktu itu Lokasinya Di Bogor Berangkat Di BNC Saya Sudah Yakin Bahwa Pada Saat Di Akor Seluruh Indonesia Cuma Delapan Yang Bisa Berangkat Kesana Mendapatkan Sertifikasi Gue Pasti Juaranya Mohon Maaf Itu Kayak Gitu Banget Saya Dulu Trainer Jago Kandang Ngerasa Paling Bagus Ngerasa Bangga Ngerasa Paling Oke Saya Berangkat Dengan Sudah Keyakinan Penuh Ternyata Disuruh Nulis Apa Branding Anda Gue Bingung Apaan Branding Ya Harus Nulis Saya Siapa Ya Bahkan Saya Belum Menemukan Siapa Diri Saya Maka Karakter Saya Belum Terbentuk Waktu Itu Akhirnya Asal Saya Tulis Waktu Itu Saya Masih Ingat Saya Punya Stand Banner Soft Skill Trainer Pada Saat Saya Datang Saya Ditanya Oleh Fasilitator Saya Budini Namanya Budini Itu Sekarang Juga Asosiat Di Akademi Trainer Budini Sumaryanti Beliau Orang Hebat Sekarang Pendiri Komunitas Ibu Hebat Budini Waktu Itu Mengatakan Gini Mbak Mayang Ini Soft Ahli Dalam Segalanya Dan Saya Waktu Itu Mengatakan Iya Sebagai Seorang Internal Trainer Kami Harus Bisa Menyampaikan Semua Materi Leadership Communication Service Apapun Bahkan Bomb Tret Itu Kami Harus Membawakan K3 Kami Bawakan HACCP Kami Bawakan Bahkan Sampai Massas Bagaimana Ngurut Bagaimana Mijit Bapak Ibu Kami Juga Harus Tahu Saya Bilang Ya Trainer Semuanya Dan Sorry To say When you say It is all Important Dan nothing Is important Ketika kamu Katakan Semua Penting Maka Sebenarnya Gak Ada Yang Penting Ketika Kamu Katakan Kamu Ahli Dalam Semuanya Maka Cek Jangan Jangan Kita Gak Ahli Semuanya Kita Cuman Baca Daftar Isinya Tapi Kita Gak Mendalaminya Saya Ditegur Udah Pertama Kali Saya Udah Ngerasa Gini Siapa Si Lo Kok Kok Udah Ngata Ngatain Gue Udah Ada Rasa Gak Terimanya Singkat Cerita Dalam Training Itu Yang Tiga Hari Kami Setiap Satu Hari Ada Empat Sesi Ada Tambahan Malam Juga Setiap Sesi Kami Diberikan Materi Dan Dari Materi Itu Kami Langsung Dikompetisikan Oke Sekarang Materi Mendelivery Training Dengan Cara Ini Pembukaan Pembukaan Training Yang Menarik Ada Caranya Adalah ABCD Silahkan Kamu Dari Teknik Yang Udah Diberikan Kamu Pilih Training Membuka Dengan Cara Yang Apa Kami Pilih Salah Satu Lalu Dikompetisikan Dalam Kelompok Kelompok Kami Waktu Itu Jumlahnya Lapan Orang Cewek Totalnya Waktu Itu Ada 37 Ya Mas Trainer Bootcamp And Contest Yang Batch 7 Tahun 2012 Dari Terbaik Di Kelompok Dikompetisikan Di Yang Dari Asuransi Waktu Dari Aksaman Diri Beliau Kami Bersaing Banget Dan Dari Situ Saya Tahu Setiap Dikasih Materi Kita Dikompetisikan Yang Bagus Di Kelompok Akan Dikompetisikan Di Kelas Terus Seperti Itu Selama Tiga Hari 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 Ketiga Baru Akan Ditemukan Siapa Yang Masuk Dalam Semifinal Siapa Yang Masuk Dalam Bapak Final Dan Bapak Ibu Saya Datang Dengan Kesombongan Merasa Punya Sertifikasi Level Internasional Anda Tahu I'm Not The Winner Saya Bukan Best Performance TBNC Tujuh Saya Harus Cukup Bangga Masuk Dalam Lima Besar Saya Ingat Banget Di Babak Final Berlima Kami Mau Masuk Mau Dikenalkan Ke Kelas Di Depan Saya Ada Ustaz Asep Adakah Kang Asep Datang Hari Ini Kalau Mau Cari Di Instagram Asep Supriyatna Beliau Mengatakan Begini Aduh Kita Lagi Mau Masuk Gitu Udah Dek-dekan Aduh Ini Saya Dek-dekan Banget Karena Training Sambil Dilihat Dilihat Para Juri Kayaknya Ini Tantangannya Lebih Besar Saya Lebih Baik Saya Ngisi Di Depan 3000 Jamaah Daripada Saya Ngisi Di Depan Sedikit Orang Tapi Ada Jurinya Saya Waktu Itu Di Belakang Ngerasa Levelnya Internasional Saya Tanya Ustad Ustad Emang Biasa Ngisi Di 3000 Jamaah Iya Saya Biasa Ngisi Di 3000 Jamaah Saat Itu Saya Merasa Ngereka Mayang Siapa Lo Lo Berapa Orang Baling Banyak Pada Saat Itu Saya Belum Pernah Ngisi Sampai Ratusan Orang Belum Pernah Kelas Saya Maksimal 40 Orang Maka Waktu Itu Saya Ngerasa Ya Udah Emang Gue Nggak Layak Mental Saya Down Ciri-ciri Trainer Yang Masih Jago Kandang Gampang Down Nggak Berani Menerima Kondisi Yang Menantang Baru Dibilang Kayak Gitu Sama Teman Saya Saja Saya Udah Langsung Ngerasa Kalah Dan Kalah Lima Besar Saya Harus Sudah Mau Menerima Kenyataan Bahwa I'm not That Perfect Dan Saya Yakin Allah Memang Bukanlah Di Training Itu Bukanlah Di Kelas TBNC Training Bootcamp And Contest Itu Hanya Ajang Untuk Mengasah Mental Anda Dari Situ Saya Mulai Memahami Ternyata Saya Perlu Menjadi Trainer Yang Berkarakter Ternyata Saya Perlu Menemukan Siapa Diri Saya Di mana Passion Saya Materi Saya Paling Kuat Itu Apa Setelah Saya Berkarakter Maka Saya Harus Berusaha Menyempurnakan Diri Sesuai Dengan Karakter Yang Saya Pilih Bahkan Sesuai Dengan Spesialisasi Yang Saya Pilih Teman-teman Yang Hadir Hari Ini Pertanyaannya Adalah Di Antara Anda Yang Apalagi Terutama Yang Sudah Menjadi Trainer Yang Selama Ini Sudah Memilih Satu Spesialisasi Untuk Terus Menerus Anda Sampaikan Boleh Tuliskan Sudah Tapi Anda Yang Merasa Masih Trainer Palugada Apa Lu Mau Gue Communication Ada Sales Ada Bahkan Lu Mau Bagaimana Harusnya Memberikan Asi Pada Bayi Juga Ada Boleh Dituliskan Yang Merasa Sudah Menemukan Satu Ini Passion Saya Ini Saya Hanya Berfokus Spesialis Saya Adalah Ini Boleh Tuliskan Sudah Yang Belum Boleh Tuliskan Belum Di Chatbox Wah Alhamdulillah Banyak Yang Sudah Sudah Tapi Mau Nambah Jadi Motivasi Sudah Sudah Menemukan Tapi Belum Jadi Modul Motivasi Anak Agar Mau Maju Ini Maju Apa Ini Belum Belum Spesialis Oke Banyak Banyak Yang Bisa Bangkit Karena Aku Motivasi Oke Belum Masya Allah Teman-teman Saya Hanya Mengajak Anda Untuk Cek Dulu Sudahkah Kita Menjadi Spesialis Atau Masih Generalis Walaupun Boleh Dibilang Sekarang Dulu Eranya Dari Generalis Jadi Spesialis Betul Semuanya Bisa Jadi Lu Paling Bisa Apa Kalau Disebut Kata NLP Siapa Kalau Disebut Sales Siapa Yang Muncul Kalau Disebut Communication Siapa Kalau Disebut Leadership Apakah Itu Sudah Anda Atau Belum Nah Itu Pertanyaannya Karena Kita Mesti Spesialis Dulu Setelah Spesialis Anda Boleh Generalis Boleh Dibilang Mbak Mayang Katanya Spesialis Service Kok Jadi Associate Kubik Ngasih Materi Communication Ngasih Materi Tentang Leadership Di Academy Trainer Ngasih Materi Tentang Public Speaking Gimana Yang Benar Teman Teman From Spesialis To Generalis Tapi Anda Perlu Punya Spesialis Dulu Karena Kalau Masih Dokter Umum Itu Harganya Beda Dengan Dokter Spesialis Betul Ya Kalau Sudah Dokter Spesialis Dia Akan Bisa Jadi Dokter Umum Intinya Itu Jadi Spesialis Anda Perlu Dibangun Dan Saya Ini Setuju Banget Budini Taraswati Oh ini Namanya Mirip Dengan Fasilitator Kesayangan Saya Budini Dan Dari TBNC Inilah Teman-teman Akhirnya Saya Menemukan Siapa Saya Apa Spesialis Saya Dan Saya Dibimbing Waktu itu Oleh Pak Jamil Juga Oleh Bunda Sofi Untuk Akhirnya Melahirkan Buku Hearty Service Itu Saya Dibantu Beliau Menjadi Extraordinary Trainer Salah Satu Cirinya Adalah Kartu Nama Seorang Trainer Adalah Buku Maka Jika Anda Sudah Trainer Sudahkah Anda Punya Buku Dan Apakah Buku Sudah Menggambarkan Spesialisasi Anda Dan Sorry to stay Jangan Sampai Menjadi Sudah 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 Bagus Buku Buku Yang Buku Yang Saya Cetak Sendiri Saya Jual Sendiri Saya Beli Sendiri Semoga Buku Yang Bismillah Memberikan Manfaat Buat Banyak Orang Saya Sempat Patah Hati Ketika Menuliskan Buku Dan Membusi Gramedia Saya Sudah Ikut 2012 Setelah Ikut Akademi Trainer Saya Ikut Sekolah Menulis Saya Menulis Buku Ternyata Saya Masukkan Ke Gramedia Ditolak Gramedia Mengatakan Udah Banyak Yang Lui Servis Kalau Cuma Gini Enggak Ada Bedanya Sama Yang Lain Untuk Urusan Menulis Buku Akhirnya Saya Menemukan Apa Pembeda Saya Dengan Yang Lain Karena Memang Beda Begitu Tau Pembedanya 2014 Alhamdulillah Gramedia Menerbitkan Buku Pertama Saya Heart Service Yang Akhirnya Menjadi Brand Saya Heart Service Trainer Dan Per 2021 Ini Udah Naik Tiga Kali Cetak Semoga Betul-betul Menjadi Jariah Karena Dosa-dosa Saya Jauh Lebih Banyak Daripada Kebaikan Yang Saya Bagikan Bu Mardia Dari Universitas Juanda Buku Saya Sudah Tiga Namun Saya Bingung Spesialisnya Boleh Bu Mardia Dianyuti Bu Ini Menarik Banyak Orang-orang Yang Sudah Banyak Memberikan Manfaat Tapi Masih Belum Menemukan Merasa Belum Menemukan Spesialisnya Mas Nando Boleh Dibantu Untuk Menemukan Bu Mardia Dari Universitas Juanda Namanya Universitas Juanda Bu Mardia Boleh Dibantu Di Spotlight Ibu Boleh Bersuara Ibu Bu Mardia Ini Masih Wajah Saya Aja Di Kamerah Masih Bu Mardia Boleh Minta tolong Di Unmit Dulu Bu Biar Kita Bisa Tahu Ya Ya Sudah Ketemukan Mas Nando Boleh Bantu Bu Mardia Ini Videonya Nyala Boleh Dibantu Di Spotlight Silahkan Ibu Saya Sudah Add Spotlight Semoga Wajahnya Sudah Ganti Bu Mardia Ini Kenapa Akademi Cerenat Bu Mardia Apakah Bisa Mendengar Suara Saya Kok Hilang Hilang Mbak Oke Baik Oke Tampaknya Karena Sinyal Beliau Menghilang Oke Teman-teman Boleh Saya Lanjutkan Dulu Ini Ada Mas Ali Irfan Saya Sudah Bikin Dua Buku Best Practice Tentang Guru Hanya Merasa Belum Spesialis Mas Ali Irfan Boleh Don't Mas Di Unmute Mas Mas Nando Boleh Dibantu Di Spotlight Bileonya Silahkan Pak Ali Betul Sekali Terima kasih Bada Gabung Mbak Ali Saya Sudah Bikin Buku Lebih Spesifikasi Ke Best Practice Pengalaman Saya Menjadi Guru Dua Buku Yang Pertama Be Right Teacher Panduan Jadi Guru Bermutu Dan Yang Kedua Adalah Hanya Satu Menit Anda Bisa Menaklukan Hati Murid Tapi Dari Dua Buku Yang Saya Tulis Betul Itu Dari Buku Itu Yang Saya Tulis Saya Merasa Masih Menjadi Palugada Jadi Ketika Ada Permintaan Dari Sekolah Minta Pelatihan Ini Saya Berikan Dari Sekolah Minta Pelatihan Saya Berikan Jadi Belum Ada Spesifikasi Bahwa Saya Itu Trainer Saya Itu Motivator Guru Edu Motivator Tapi Spesifikasi Saya Belum Ketemu Barangkali Ada Tips Apakah Cukup Hanya Dengan Dua Mudah Buku Atau Perlu Cari Yang Lebih Siapa Saya Apa Pembeda Dengan Trainer Guru Yang Lain Karena Saya Lebih Konsen Di Pendidikan Gitu Terima Kasih Pak Ali Pak Ali Kalau Boleh Saya Tahu Background Anda Juga Seorang Memang Day To Day Seorang Guru Hanya Menambah Menambah Peran Dalam Kehidupan Untuk Menjadi Seorang Motivator Trainernya Para Guru Betul Sekali Saya Guru Kemudian Sekarang Melola Lembaga Pendidikan Juga Ada Lembaga Training Juga Yang Saya Kelola Di Yayasan Oke Wow Dan Bukunya Tadi Ada Satu Menit Menaklukkan Hati Murid Berarti Boleh Saya Tes Ini Apakah Sudah Sesuai Dengan Isi Bukunya Boleh Ya Pak Ali Boleh Silahkan Ini teman-teman Yang lain Juga Boleh Saya Berikan Pertanyaan Kepada Beliau Ini Tes Apakah Sudah Cukup Menjadi Extraordinary Trainer Atau Belum Yang lainnya Juga Boleh Ikut Mempersiapkan Jawabannya Pak Ali Irfan Jika Anda Mengatakan Di Buku Anda Judulnya Satu Menit Menaklukkan Hati Murid Satu Menit Itu Ada Berapa Hari Itu Adalah 24 Jam Maka Pertanyaannya Berapa Nomor WA Anda 0878 4858 7456 Oke Boleh Berikan Tangan Yang Muter Dulu Pak Ali Teman-teman Maaf Ya Bukan Bermaksud Untuk Mengerjain Gitu Ya Tapi Kadang-kadang Itu Salah Satu Teknik Teknik Untuk Melakukan Hati Murid Boleh Bumayang Boleh Angkat tangannya Seperti ini Bumayang Waduh Kita belajar Saya akan Angkat tangan Sebentar Speaker Dulu Gimana Tangan kanannya Tangan kanannya Diangkat seperti ini Coba Tempelkan Kedagu Kedagu Oke Jadi Kalau kemudian Ada beberapa Teman-teman Yang kedagu Kesini Berarti Itu belum Konsen Oke Terima kasih Ini mau Ngerjain Tapi Tidak Berhasil Betul Sekali Belum Nanti Kapan-kapan Tidak 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 Sebentar Tidak 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 Saya mau kirim foto bantuan Ke NASA Biar orang-orang NASA tahu Ternyata ada yang lebih indah daripada bintang Masya Allah Keren Trainer segelas suasana ya Jangan Bubar nanti ya Ini hanya untuk memastikan para mahasiswa Yang ikut, yang belum jadi trainer Tolong ya nanti terbanyak Kosa kata Anda untuk Untuk menghidupkan suasana Karena ada dosen-dosen juga Terima kasih Kalau pertanyaannya adalah Saya masih belum menemukan spesialisasi saya Dimana ya, saya sudah seorang guru Saya sudah menulis buku Apakah ini sudah spesialisasi saya Ternyata perjalanan menemukan spesialisasi itu Gak semudah itu Khusus Fernando Kalau sekarang Aldebaran Sekarang tidak akan cinta Karena Dan disana Di trainer Good Camp and Contest itu Di TBNC itu Akhirnya saya menemukan Ada map Yang perlu saya jawab Siapa saya Apa background saya Bahkan Saya paling suka itu Hal apa Masa kecil saya Saya ingin bagaimana Dari sekian banyak profesi Atau materi Mana yang saya paling nyaman Setelah saya paling nyaman Dan ada pertanyaan Dari sekian itu Mana yang Paling punya sumber daya Mana yang paling gue banget Karena ketika ada orang bertanya ini Saya punya Oh iya Saya pernah ngalami Ketika ini Oh iya Pernah ada kejadian begini Sehingga saya bisa menjadi pribadi Yang kalau kata Butejo Solutif Ketika kita sudah cukup Jadi orang yang solutif Itu berarti udah gue banget Dan spesialisasinya Kemana Akhirnya muncullah Ke pelayanan Padahal di hotel Saya juga ngajar leadership Supervisory skill Communication Bahkan tadi saya sampaikan Untuk di area Fitness center pun Kami harus menguasai Bagaimana teknik memijat Untungnya saya gak memilih itu ya Karena Permintanya gak terlalu banyak Di korporat Bagaimana untuk memijat Dengan benar Toto wajah Dan seterusnya itu enggak Cuman itu saya pakai Untuk di rumah Untuk customer terbatas Tidak buka cabang Oke Pak Ahli Ada perjalanan Yang ada Beberapa Boleh dibilang Muhasabah Waduh Kontemplasi Ada Perlu Melakukan yang namanya Inner research Inner research Jadi mencari ke dalam Tapi dengan pertanyaan Yang tepat Dengan Panduan Atau bantuan mentor Yang benar Orang yang memang Sudah ahli Karena kalau kita Kebanyakan dengerin feedback Ahli mengatakan Feedback Satu orang ahli Jauh lebih berharga Daripada ribuan orang Jadi kalau Anda Lagi men-training Di feedback Kamu kurang gini Kamu kurang gitu Kamu kurang ini Tunggu dulu Itu yang feedback Ahli bukan Kalau masih bukan ahli Anda bingung Habis berubah gini Dibilang feedback Balik kayak kemarin Balik lagi Bolak-balik bingung Maka feedback Seorang ahli penting Dan di trainer Bootcamp & Contest Saya mendapatkan itu Di TBNC Kami dipandu Fasilitator Di TBNC Kami mendapatkan guru Pak Jamil Azaini Trainernya waktu itu Yang juga sangat Open sekali Untuk kita Konsultasi Akhirnya Bisa yakin Oh yes This is me Ini saya Pak Ali Butuh waktu memang Tapi Kita perlu menemukan Melakukan inner research Untuk menemukan siapa kita Yang saya rasakan Teman-teman Thank you banget Boleh kasih applause dulu dong Untuk Pak Ali Terima kasih tadi Walaupun saya belum sempat Mencatat nomor WA Anda Tapi Kelas kita ini Recorded Jadi di reklam Nanti saya bisa putar ulang Untuk di apa Untuk di blog Lu ngamur Untuk di internet Teman-teman Ini ciri-ciri Extraordinary Trainer Ketika seseorang Sudah menjadi Ordinary Trainer Ini kata kuncinya Yang dulu Enggak saya lakukan Seorang Extraordinary Trainer Ternyata Mereka yang Berorientasi pada Perubahan lebih baik Dan mengungkit Keberhasilan Maaf Maksudnya apa nih Dari TBNC itu Saya tahu Kalau lu masih Cemen Lu masih Keder Dengan orang Yang mengatakan Dia lebih baik Saya mending Ngomong di depan 3000 orang Daripada depan juri Tiba-tiba mental kita Down Check Jangan-jangan Kita masih belum Menjadi orang Yang berfokus Pada perubahan Jangan-jangan Kita masih berfokus Pada Nyari popularitas Aja Nyari feedback Yang bagus Aja Takutnya itu Bukan Berorientasi pada Biar audiens saya Jadi lebih baik Biar mereka Jadi lebih berhasil Biar orang yang Ketemu saya Berubah cara pikirnya Cara pandangnya Cara bekerjanya Bahkan berubah Cara hidupnya Masih belum itu Seorang Extraordinary Trainer Di TBNC Di Trainer Bootcamp And Contest Akhirnya kami Diajak mengenali Inner Research Sebenarnya Lu tuh Mengapain Dengan jadi Trainer Dan ketika Awalnya sudah Benar Maaf Orientasi kita Sudah Benar Ketika orientasi Kita sudah Benar Teman-teman Maka Lainnya itu Ngikutin Karena Orang yang Tulus Dalam Hearty Service Saya katakan Bahwa Orang yang Tulus Dengan orang yang Modus Itu energinya Beda Orang yang Tulus Berbagi Tulus Memang Memperbaiki Kualitas hidup Orang yang ditemui Dengan orang yang Modus Supaya lu Repeat order Supaya lu Beli lagi Supaya kamu Mau bayar Saya mahal Itu energinya Beda Dan TBNC Kami menemukan itu Di TBNC Kami diajarkan itu Bagaimana Berorientasilah Pada perubahan Yang lebih baik Dan mengungkit Keberhasilan Sehingga Ketika Energinya Itu sudah Tulus Berbagi Kita sudah Tulus Pesan Yang kita Sampaikan Itu akan Mampu Menancap Kuat Dalam Bawah Sadar Serta Teman-teman Bapak Ibu Karena Apa yang Dari hati Akan Sampai Ke hati Apa yang Cuman Hafalan Doang Yaudah Lewat Masuk Kelinga Kiri Keluar Kelinga Kanan Padahal Jika kita Orientasinya Benar Niatnya Benar Tulus Pesan Yang kita Sampaikan Akan Mampu Menancap Kuat Tidak Hanya itu Jika orientasinya Memang untuk Perubahan Lebih Baik Maka Kita Kan Jadi Trainer Yang Adaptif Extraordinary Trainer Adaptif Dengan Hambatan Dan Perubahan Di Dunia Pembelajaran Kalau Tiba-tiba Hostnya Hilang Itu Yaudah Gak Usah Maki-maki Aduh Gimana Sultana Jadi BTS Dibeli Sama Dia Mas Nando Mas Nando Nanti Juga Perlu Kita Tes Karena Mas Nando Juga Asosiat Akademi Trainer Ketika Saya Yang Hilang Sinyalnya Trainer Yang Hilang Mas Nando Juga Sudah Siap Menyampaikan Materi Berikutnya Karena Kami Di Akademi Trainer Sama-sama Asosiat Sama-sama Punya Kapasitas Yang Sama Itu Kerennya Salah Satu Hal Yang Kami Dapat Di BNC Itu Kami Akhirnya Menjadi Tim Elitnya Akademi Trainer Yang Dengan Kapasitas Yang Kurang Lebih Sama Kami Adaptif Trainernya Kenapa Napa Yaudah Siapa Yang Ada Lo Mesti Bisa Gantiin Bahkan Leadnya Kenapa Napa Ya Sudah Leadnya Tadi Mati Sinyal Lupa Gak Ada Ice Breaking Yaudah Kita Ice Breaking Walaupun Belok Kanan Sukses Nyadar Nggak Ice Breaking Versi Minim Versi Hemat Harusnya Kalau Amal Lebih Heboh Harapannya Sama Tujuannya Biar Bapak Ibu Lebih Nyaman Pembelajarannya Nah Mas Nizar Udah Mau Jadi Associate Boleh Insyaallah Akan Selalu Terbuka Apalagi Daring Ini Memungkinkan Kita Dari Sudut Manapun Untuk Jadi Associate Lebih Banyak Manfaat Yang Bisa Kita Bagikan Tidak Hanya Itu Teman-teman Udah Orientasinya Trainer Extraordinary Orientasi Pada Perubahan Pesannya Yang Dari Hati Sampai Ke Hati Adaptif Gak Gampang Marah Ada Hambatan Ada Perubahan Apapun Itu Kita Enjoy Aja Dan Yang Saya Dapatkan Di TBNC Adalah Teknik Delivery Materi Yang Update Dan Cocok Dengan Kebutuhan Audiens Teman-teman Ini loh Yang Menjadikan Tadi Ada yang Bilangkan Trainer Extraordinary Itu Gak Bikin Ngantuk Trainer Extraordinary Itu Dikangenin Kenapa Karena Di TBNC Kami Akhirnya Dikenalkan Dengan Audiens Kita Ternyata Sama Allah Dikasih Kelebihan Yang Berbeda-beda Ada Orang Yang Senang Dengan Bercandaan Receh Tadi Berapa Nomor WA Anda Ada Yang Suka Senang Banget Ada Yang Gitu Jangan Salah Ada Yang Senang Dengan Yang Serius Ada Yang Senang Dengan Bercandaan Ada Yang Suka Ini Kata Siapa Ada Datanya Ada Yang Lebih Suka Dengan Cerita Karena Tuhan Memang Ciptakan Kita Berbeda-beda Cara Menangkap Mereka Berbeda-beda Gaya Yang Diinginkan Mereka Beda-beda Yang Di depan Saya Ini Beda-beda Tau Anda Bahwa Kita Diciptakan Berbeda-beda Untuk Mengetahui Bedanya Anda Dengan Teman Anda Saya Punya Tips Yang Menarik Caranya Gini Mengenali Secara Garis Besar Mungkin Bapak Ibu Tau Bahwa Allah Ciptakan Ada Manusia Dominasi Otak Kanan Ada Yang Dominasi Otak Kiri Betul Tau Bedanya Otak Kiri Dan Kanan Kalau Saya Tanya Yang Perasaannya Lebih Dominan Daripada Pikiran Yang Gampang Nangis Itu Kira-kira Kanan Atau Kiri Kanan Boleh Langsung Pencet Tombolnya Yang Dia Ngomongnya Fakta Banget Harus Sesuai Bukti Logis Kira-kira Kiri Pertanyaannya Apakah Anda Sudah Tahu Ada Itu Orang Otak Kanan Atau Kiri Kanan Kanan Udah Berna Tes Jangan Jangan Disini Ada Yang Gak Ada Otak Ini Gak Boleh Ditanyakan Pada Trainer Ini Hanya Boleh Ditanyakan Ke Warung Padang Itu Ada Sahabat Saya Dari Padang Halo Nih Ada Yang Punya Rumah Sakit M. Jamil Padang RSUD Kalau Warung Padang Boleh Ada Ada Otak Gak Gitu Boleh Dia Gak Marah Kadang Dia Bila Maaf Kosong Tapi Kalau Saya Ke Kimia Farma Saya Bila Pak Hendrik Ada Otak Gak Bisa Di Black List Saya Besok Gak Diajakin Saya Apalagi Ngomong Sama Dinas Pariwisata Ada Otak Gak Di Black List PSBB Caranya Gini Teman-teman Boleh Ikuti Gerakan Saya Untuk Tahu Anda Otak Kiri Atau Otak Kanan Yang Sudah Tes Good Disini Ada Guru Saya Stephen Ada Kak Caca Kak Eri Cahari Halo Kakak Asosiat Akademi Trainer Juga Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Kak Satu guru Satu ilmu Jangan Ganggu Caranya Membungkam Peserta Yang Lebih Pinter Dari Kita Caranya Adalah Teman-teman Yang Ikuti Gerakan Saya Saya Meminta Anda Bertepuk Begini Lalu Tangannya Dikaitkan Gini Dengan Cepat Oke Boleh ya Ulang Bungkam Kang Eri Betul Ulang Satu Dua Tepuk Lalu Secara Natural Silahkan Cek Jempol Anda Jari Jempol Tangan Anda Yang di Atas Yang kanan Atau Yang kiri Silahkan Dituliskan Di chat Yang di Atas Jempol Anda Kanan Atau Kiri Kanan Di Atas Kiri Kanan Ada yang Kanan Ada yang Kiri Ada yang Jempol Semua Tangannya Oke Terima kasih Mas Mando Tidak boleh Sara Sara itu Suku Agama Ras Dan Anggota Tubuh Oke Terima kasih Ada nama Dan ada Kanan Kiri Di chat Box Sehingga Anda Kalau Kenal Bisa Cek Dia Kanan Atau Kiri Teman Ternyata Dari Tes Yang Cepat Ini Singkat Jika Anda Tadi Termasuk Orang Yang Ketika Tepuk Tangan Jempol Anda Yang di Atas Ini soalnya Nulis Paling Atas Ini Ada Nulis Kanan Itu Adalah Pak Hendra Maka Otak Kanan Menggerakkan Bagian Tubuh Kiri Dan Otak Kiri Menggerakkan Tubuh Bagian Kanan Maka Pak Hendra Utama Dan Kemungkinan Kemungkinan Besar Anda Orang Yang Dominasinya Otak Kanan Cek Saja Jika Anda Kenal Orang Yang Menuliskan Kanan Itu Biasanya Kalau Ngomong Ciri-cirinya Pedas Ngomongnya Apa Adanya Gak Disaring Kok Lu Gemukan Si Kok Lu Ini Si Padahal Itu Bukan Jahat Itu Bukan Pedas Itu Fakta Bapak Ibu Maka Kalau Mau cari Feedback Mau cari Feedback Cari Yang Nulisnya Kanan Karena Dia Ngomongnya Apa Adanya Gak Pake Disembunyi Menurut Lu Gua Tadi Bagus Gak Kurang Apa Dia Ngomong Apa Adanya Kanan Yang Nulis Kanan Berarti Dia Dominasi Otak Kiri Syukurilah Orang Yang Nulis Tadi Kiri Eh Kanan Sorry Karena Dominasi Otak Kiri Sementara Orang Yang Otak Kiri Ini Orang Yang Kalau Di Depan Kenapa Kalau Lu Kalau Gak Suka Ngomong Aja Di Depannya Kenapa Orang Yang Gak Ada Lu Baru Ngomong Ini Bisa Jadi Dia Ngomong Jangan Kasian Gak Enak Nanti Nyakitin Hati Gitu Kenapa Karena Dia Orang Yang Main Perasaan Dia Mendahulukan Perasaan Menjaga Perasaan Orang Lain Yang Nulis Kata Kiri Silahkan Ditandain Bapak Ibu Karena Itu Orang Orang Yang Tepat Untuk Anda Pinjemin Duit Kalau Ngutang Sama Yang Orang Otak Kanan Aja Dia Gak Tega Nagihnya Gitu Kan Bisa Jadi Yang Diutangin Lebih Galak Daripada Yang Ngutangin Ini Apa Ini Ya Apapun Itu Betul Kanan Yang Nulis Kanan Tadi Pedas Apa Adanya Pak Fitr Teman Teman Baru Tahu Konsep Alhamdulillah Semoga Sohi Kalau Mau Lebih Sohi Nanti Ada Tes Saya Termasuk Orang Yang Jempol Kanannya Di Atas Jadi Otak Kiri Nah Nanti Di Tim TBNC 21 Saya Akan Membantu Untuk Mengirimkan Feedback Feedback Yang Apa Adanya Bukan Pedas Tapi Apa Adanya Kalau Sekarang Ketika Sudah Naik Kelas Bisa Nanti Gak Pedas Amat Karet Tepuk Tangan Dulu Buat Kita Yang Sudah Menemukan Kanan Dan Kiri Intinya Kenali Anda Hati-hati Kalau Saya Tadi Nulis Kanan Hati-hati Berarti Kata-kata Saya Sering Mendesin Nanti Silahkan Di Atur-atur Yang Tadi Nulis Kiri Silahkan Perbanyak Untuk Belajar Menyampaikan Sesuatu Sesuai Logika Biar Anda Tidak Sakit Hati Makan Hati Nangis Sendiri Apalagi Setelah Ngomong Sama Orang Di Depannya Baik-baik Saja Di Belakangnya Langsung Pakai Ada Soundtrack Jeng 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 Menangis Nah Itu Orang Otak Kanan Yang Nulis Kiri Teman-teman Waktunya Sudah Mau Habis Seru Sangat Extraordinary Trainer Yang Saya Dapat Selain Akhirnya Tahu Teknik Delivery Materi Yang Cocok Untuk Orang Otak Kanan Harus Gimana Yang Cocok Untuk Orang Otak Kiri Gimana Karena Yang Disukai Oleh Orang Otak Kiri Bisa Jadi Bikin Ngantuk Orang Otak Kanan Teknik Yang Disukai Oleh Orang Otak Kanan Bisa Jadi Bikin Bosen Orang Orang Otak Kiri Maka Di TBNC Trainer Bootcamp And Contest Kami Diajari Kita Gak Mungkin Juga Di Depan Kita Apalagi Pesertanya Banyak Coba Tepuk Tangan Yang Tadi Jempolnya Kanan Duduk Di Kali Dengan Teknik Yang Insyaallah Bisa Memuaskan Baik Itu Peserta Yang Dominasi Otak Kanan Maupun Otak Yang Kiri Di TBNC Kami Akhirnya Juga Memiliki Value Yang Kuat Sehingga Mampu Menggerakkan Peserta Ada Sesuatu Jika Teman-teman Tadi Ingat Ketika Anda Ditanya Apa Kabar Anda Hari Ini Jawabannya Sukses Mulia Itu Value Yang Dimiliki Atau Didengungkan Di Akademi Trainer Juga Di Kubik Leadership Di Timnya Pak Jamil Karena Kami Meyakini Sukses Saja Tidak Cukup Kita Perlu Mulia Sukses Itu Mendapatkan Harta Tahta Kata Dan Cinta Mulia Berarti Membagikannya Nah Ketika Kita Sudah Punya Value Yang Kuat Materinya Sudah Jelas Kita Teknik Deliverinya Menguasai Siapapun Peserta Kita Kita Tahu Bagaimana Memuaskan Maka Kita Akan Punya Identitas Yang Sangat Kental Minimal Itu Alumni Academy Trainer Itu Orangnya Begini Sehingga Kita Benar-benar Muncul Di Atas Rata-rata Teman-teman Kita Diingat Kita Dikangani Kalau Dikangani Gampak Secara Tidak Langsungnya Ini Boleh Dibilang Efek Yang Tidak Bisa Kita Kita Tolak Di Antaranya Adalah Delivery Materi Training Kita Powerful Insya Training Berkesan Dan Menyenangkan Bagi Peserta Dan Ini Materi Training Itu Bisa Berdampak Memberikan Perubahan Insya Allah Kalau Orangnya Extraordinary Trainer Dan Ini Yang Sangat Diharapkan Dan Kita Berharap Juga Nanti Mengalirkan Pahala Jariah Adalah Peserta Training Terpuaskan Kalau Peserta Training Yang Terpuaskan Berarti Training Repet Order Dan Diminati Jadi Kita Nanti Jadi Trainer Bukan Trainer Rindu Order Tapi Kita Trainer Repet Order Saking Repet Order Repet Saking Repet Kalau Itu Karena Salah Ketik Gimana Caranya Biar Kita Tidak Malu Salah Ketik Jadi Saya Langsung Ganti Satu Ciri Trainer Extraordinary Tidak Nyalahkan Ini Siapa Yang Bikin Slide Ini Sampai Salah Ketik Tidak Usah Ngomong Juga Saking Repet Sampai Repet Order Dan Dini Mati Itu Teman Teman Untuk Menjadi Seorang Extraordinary Trainer Please Embrace Change Over Experience Udah Gak Jaman Kita Semua Membanggakan Pengalaman Saatnya Berdamai Dan Menaklukkan Perubahan Dan Berita Kerennya TBNC Trainer Bootcamp End Contest Ini Ada Di Versi Blended Learning Jadi Gimana Jadi Trainer Bukan Hanya Di Offline Tapi Di Online Kayak Gini Biar Tetap Asik Gak Ditinggalin Nama Peserta Ada Caranya Kita Nanti Akan Diajarin Karena Di Trainer Bootcamp Yang Akan Datang Ternyata Ada Exclusive Mentoring Selama 40 Hari Sama Pak Jamil Asa Seperti Apa Saya Akan Kembalikan Kepada Mas Nando Back to you Mas Nando Thank you Oke Selamat Mbak Mayang Semua Tepat Tangan Buat Mbak Mayang Hari Luar biasa Oke Sip Ini Mbak Mayang Satu setengah jam Sudah Buka-bukaan Mbak Mayang Membuka Semua Apa yang Kemudian Menjadi Apa Namanya Apa Teman-teman Semua Apa Namanya Tentunya Masih Banyak Sebenarnya Yang kemudian Mbak Mayang Dapatkan Di DBNC Dan Teman-teman Semua Sebagai Informasi Bahwa Tadi Ada yang Nanyakan Mas Boleh Minta Apa Rekamannya Teman-teman Nanti Untuk Rekaman Materi kali ini Akan Disharekan Di Youtube Nanti Akan Disharekan Linknya Di Email Teman-teman Jadi Tidak Usah khawatir Begitu Kalau Baca Atau Belajar Lagi Silahkan Nah Teman-teman Semua Tadi Mbak Mayang Salah satu Menyampaikan bahwa Salah satu Yang merupakan Mbak Mayang Yang menjadi Jago Jago Kandang Menjadi Jago Segala Kandang Mbak Mayang Segala Suasana Bukan Segala Kandang Tapi Kemudian Mbak Mayang Menjadi Trainer Yang The most Wanted Karena Hampir Semua Klien Kemudian Memberikan Apresiasi Positif Ketika Trener Salah satu Ketika Mbak Mayang Menyampaikan bahwa Salah satunya Adalah Yang mengubah Hidup Mbak Mayang Menjadi Seorang trainer Yang selanjutnya Adalah TBNC Nah Bapak Ibu Semua Sekedat Informasi Bahwa TBNC 2021 Agak Berbeda Dengan TBNC Sebelumnya Karena TBNC Ini Kemudian Diramuh Khusus Kemudian Dibuat Khusus Konsepnya Untuk Menyesuaikan Kondisi saat Ini Salah satunya Ada materi Bagaimana Menyiapkan Mbak Is Slide-nya Mbak Baik Man Oke Siap Oke Nah Bapak Ibu Saya minta izin Untuk menyampaikan Informasi Bahwa TBNC 2021 Nanti akan Sangat menarik Karena Apa namanya Akan disampaikan Langsung oleh Pak Jamil Azaini Sebagai Master Trainer Sebagai Banyak Academy Trainer Begitu Yang Sebagai Orang Yang kemudian Sangat terjasa Apa namanya Di balik Teman-teman Trainer Yang terus bertumbuh Satunya adalah Mbak Mayang Kemudian Mbak Mayang Nanti akan menjabarkan Secara rinci Lebih detail Mbak Mayang Jurus-jurus Kemudian Rahasia-rahasia Mbak Mayang Sampai kemudian Bisa menjadi Trainer yang Dirindukan Sampai bisa Membuat Kuyon-kuyon Sehingga Kemudian Pak Alif Tadi mungkin Tidur Tadi malam Tadi ya Takut kualat Harus Salat tau Buat ini Ada juga Nanti disampaikan oleh Kang Muni Kang Muni adalah Salah satu Kalau boleh dibilang Adalah yang Yang mendesain Atau kemudian Konsep Materi-materi Yang kemudian Disampaikan Januari Januari dan Februari Ini mungkin Trainer terlama Mungkin Yang menarik Kemudian Disampaikan oleh Kemudian Akademi Trainer Pak Bu Kalau boleh Saya nanya dulu Kira-kira Kalau misalnya Ada program Seperti ini Menarik gak Pak Ibu semua Yang kira-kira Pingin ikut Pak Bu Bolehkah kemudian Dicat dulu Pak Bu Dicatnya Atau Angkat tangan Mungkin Yang merasa ini Menarik Dan pingin banget Ikuti Mungkin Boleh Kalau gak menarik Mendorong 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 Untuk ikut Oke Baik Menarik Baik Menarik Karena Pak Bu Kalau misalkan Teman-teman kali ini Banyak yang Merasa menarik Nah ini Saya sudah melopi Dan teman-teman Sudah Diskusi Panyang lebar Kali tinggi Maka Kita sudah Nyiapkan Penawaran Sangat menarik Dan kemudian Ini hanya untuk Buat teman-teman Semua Baik Bapak Ibu Semua Jira-jira Oke Khusus Untuk Trainer Tidak juga Karena Buat teman-teman Yang merasa Sudah pernah Mengajar Apapun Bentuknya Tentang itu Dosen Ataupun Kemudian Apa namanya Apapun Yang teman-teman Pernah Ngomong Di depan Dan pernah Mengajar Itu boleh Ikut Silahkan Baik Ini karena Sudah banyak Yang kemudian Menyatakan Menarik Maka Mau tidak Mau Kita akan Menyampaikan Sebuah Penawaran Menarik Dan Ini yang Menarik Lagi Adalah Metodenya Tidak hanya Sekedar Training Kemudian Dilepas Tapi Bapak Ibu Semua Nanti akan Didampingi Secara Intens Oleh Para mentor-mentor Yang sudah Berpengalaman Juga Dan Sudah Kemudian Dipilih Oleh Para Akademi Trainer Untuk Bapak Ibu Semua Setelah Selesai Training Tidak Bingung Tentang Aplikasinya Baik Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Saya akan Ngasih Informasi Bapak Ibu Semua Bapak Ibu Semua Selama 40 hari Ini Maka Biayanya Adalah Seperti Ini 12,5 Juta Ini Adalah Biaya Yang kami Tawarkan Untuk 40 hari Mentoring Tapi Bapak Ibu Kabar Gembiranya Ini Adalah Harga Non-hall Karena Bapak Ibu Semua Adalah Extraordinary Maka Kamu Akan Harga Yang Tidak Non-hall Oke Maka Silahkan Dan Bapak Ibu Khusus Bapak Ibu Semua Yang merasa Tertarik Dan segala Macem Kami memberikan Harga 7,19 Juta Bapak Ibu Semua Dan Bapak Ibu Menariknya Adalah Harga Segini Itu Tidak Harus Dibayar Langsung Full Saat Ini Tapi Bapak Ibu Semua Cukup Kemudian Anda Membayarkan Db Sebesar Baik Silahkan Berikutnya Bapak Ibu Oke Baik Bapak Ibu Semua Cukup Kemudian Anda Mengbayarkan Sekitar 2,750 Maka Anda Sudah Kemudian Berhak Mendapatkan Berhak Menikuti Program Dan nanti Akan Bisa Lebih intens Dengan Bapak Mayang Bapak Mayang Akan Kemudian Menjabarkan Kisah Dan kasihnya Dan kemudian Rahasia-rahasianya Dengan Bapak Ibu Semua Oke Durasinya Berapa-lama Nanti durasinya Yang pasti Nanti akan Ada Metode Training Ada Secara Online Dan kemudian Secara Offline Yang pasti Total seluruhnya Ada 40 hari Dan di sela-sela Itu Bapak Ibu Semua Oke Yang pastinya Waktunya Nanti akan Dikomunikasikan Dan bisa Kemudian Disusikan Begitu ya Oke Dan Bapak Ibu Semua Cukup Bapak Ibu Semua Yang tertaring Silahkan Bisa kemudian Daftar Di bitlinknya Dan kemudian Bisa Langsung Kontakt Di nomor ini Baik Bapak Ibu Semua Demikian Dari kami Bapak Ibu Semua Semoga Bapak Ibu Semua Bisa Bisa Memanfaatkan Kesempatan ini Begitu Karena Bisa belajar Dari yang terbaik Dan kemudian Bisa kemudian Lebih intens Dengan Bapak Ibu Untuk kemudian Belajar bagaimana Bapak Ibu Seperti ini Baik Bapak Ibu Semua Terima kasih Atas Bersama kami Terima kasih Bapak Ibu Atas Sharing yang luar biasa Terima kasih Atas kerendahan Hati Teman-teman Bapak Ibu Semua Yang bertahan Sampai siang ini Kayaknya kita perlu Masuk ke acara puncak Mas Nando Karena setiapnya adalah Foto bersama Cara mencukannya Foto bersama Foto bersama Bapak Ibu Silahkan Yang mengunjinkan Untuk kemudian Menyalakan kameranya Bapak Ibu Yang mau benahi Bedaknya Lipsticknya Silahkan Benahi Aplikasi juga bisa Mas Aplikasi juga bisa Begitu silahkan Oke Baiz Bolehkah kemudian Kita foto bareng Baiz Siap Oke siap Bapak Ibu semua Di kempilan kami Ada lima layar Bapak Ibu Dan kita tidak tahu Bapak Ibu semua Ada di layar Keberapa Maka Bapak Ibu Tolong pertahankan Senyum Anda yang terbaik Gitu ya Bapak Ibu semua Lima kali Begitu ya Bapak Ibu Gimana caranya Kalau saya bilang Sate Bapak Ibu Silahkan kemudian Ngomong sate Ya gitu kan Mas kata Aku gak bilang Pentol Pentol Nanti Biburnya mencucu Ya pentol Jangan Sianti Sate Oke Sate Baik Bapak Ibu semua Baik siap 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 Baik Bapak Ibu semua Yuk Satu Dua Tiga Sate Sate Kalau mau glowing Itu ada pixi Bu Ita Oke Pixi Baik 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 Silahkan Baik Sengaja Oke Sengaja Mas Yang bener-bener Koko Kevin Dari Medan Apa kabar Alhamdulillah Sehat Mas Oke Baik Sudah kan Baik Ini sudah Mulai mengering Baik Siap Sudah Oh sudah Alhamdulillah Baik Bapak Ibu semua Terima kasih Bapak Ibu atas Partisipasinya Bapak Ibu semua Semoga Bapak Ibu semua Yang tertarik Dengan Informasi kami Silahkan bisa Menghubungi konten Yang tadi Untuk Bertanya Lebih lanjut Bapak Ibu semua Dan Bapak Ibu Semoga Di forum ini Akan lahir Para trainer-trainer Yang extraordinary Dan kemudian Bisa Lebih baik Lebih baik Ke depan Baik Amin Terima kasih Bontang Gami Dawit Ada Kak Indri Kalau mau nanti Siap Reddy Itu tim Fasilitatornya Kimia Pharma Terlalu banget Soalnya Boleh nanti Nanti saya hubungkan Ke Mbak 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 Azi Terima kasih Pak Yuswan Mbak Priyan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukunya Masih ada Di Gramedia Kalau buku fisiknya Kami ada Kalau di Gramedia Kayaknya yang tinggal Digitalnya Boleh nanti Kontakt-kontak Kontak ke Academy Trainer Bisa Atau ke Saya tinggalkan Alamat Instagram saya Ke saya Juga boleh Kang Raffi Siap Pak Erie Pak Erie Gangguin aja Pak Erie Pak Erie Satu guru Satu ilmu Tolong jangan Gangguin Mas Raffi Saya sudah Tinggalkan Di Chat Nah ini Everyone in meeting Alamat Instagram saya Sebentar Sudah follow sih Siap Nanti kita boleh DM-an di sana Siap Nanti DM Nggak ada Pak Erie Nanti Bu Wike Terima kasih banyak Bu Fira Terima kasih Sama Mbak Mayang Terima kasih Pak Ender Terima kasih Terima kasih Mas Raffi Bunani Hayati Thank you Pak Yuswan Oh di Cicit Oh di Citra Thank you Terima kasih Suara napa Pak Gung Terima kasih Mbak Mayang Terima kasih Mbak Mayang Terima kasih Terima kasih banyak Pak Agung Wibowo Yes Mayati banget Samir Samir Rindu Terima kasih Mbak Mayang Itu Bontem juga Ada tuh Aku rindu Gami bawisnya Terima kasih Terima kasih kalau ini ya kalau kita offline kan bisa datang di belakang-belakang itu kan ya nanti kalau online bisa ikut di waiting room ya pengen-pengen tahu aja kan gebrakannya inovasi tuh yang blended learning ya silahkan Mas Dian menjawab sebagai perwakilan AT1 terima kasih ya tantangannya ya ini gue disuruh bikin video nggak bikin-bikin dibikinin zoom lho keren banget emang AT ini makna yang I love you I love you too ini siapa ini pokoknya tuh I love you too aja Bunda mbak Bunda ah Bunda oh Bunda Sofi nggak ada Bund kangen sama aku juga makanya aku ngikutin dari tadi untung aku nggak tahu coba kalau aku tahu ada Bunda pasti ini hafalan udah rontok-rontok belum extraordinary tuh kalau masih rontok ya masih extra jos kan udah diminum itu abunya kata Mas Umam dimana-mana ketemu Pak Nizar gimana rasa jadi Bunda Sofi ketemu terus juga Pak Mas Nizar yang pasti silau katanya terima kasih selamat menikmati